Hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 114. Tetapi empu sidikara emang tidak terlalu lama berada di padepokan bajerasetah. Ketika em mereka sudah bermalam dua malam, maka Mahendra merencanakan untuk KM Bali di keesokan harinya. Jadi ayah tinggal bermalam satu em malam lagi bertanya Mahisa Murti. Aku harus segera berada di Singasari lagi, Murti. Aku harus M.M. persiapkan segala sesuatunya. Bukankah aku tidak? M.M. punya lagi siapa-siapa yang dapat aku ajak berbincang selain Mahisa Pukat sendiri berkata Mahendra. Tidak. Ayah tentu M.M. punya ikawan untuk berbincang. Bukankah empu sidikara dapat M.M. bantu ayah? Mahendra tersenyum. Katanya empu sidikara berada di Kasatrian. Bukankah Kasatrian juga berada di lingkungan istana bertanya Mahisa Murti pula. Tetapi rumahku berada jauh di halaman belakang sahut Mahendra. Empu sidikara tertawa. Katanya aku akan M.M. bantu kesibukan Ki Mahendra menjelang perkawinan putranya. Aku akan dapat melakukan apa saja. Sebelum, di saat upacara pernikahan berlangsung dan sesudahnya. Mahendra dan Mahisa Murti pun tertawa pula. Di sela-sela suara tertawanya Mahendra berkata terima kasih M.Pu. Aku M.M. Mang emang mencari orang yang dapat melakukan apa saja. Meskipun mereka seakan-akan hanya sekedar berkelakar, namun M.Pu sidikara M.M. Mang dengan sungguh-sungguh bersedia M.M. bantu kesibukan Mahendra sehubungan dengan pernikahan Mahisa Pukat. Ketika kemudian malam turun, maka Mahisa Pukat pun M.M. persilahkan ayahnya dan M.Pu sidikara untuk beristirahat, karena mereka akan bangun pagi-pagi benar dan selanjutnya K.M. balik ke Singasari setelah beberapa hari beberapa di padepokan bajera setah. Tetapi Mahendra dan M.Pu sidikara M.M. emang tidak terbiasa tidur sebelum malam larut. Karena itu, M.A.K.M. mereka masih duduk-duduk di pendapa untuk beberapa lama. Dalam pada itu, di luar padepokan, beberapa orang berkuda sedang M.M. perhatikan padepokan bajera setah dari kejauhan. Mereka melihat dinding yang cukup tinggi M.M. dari 1. Lingkungan yang cukup luas. Beberapa bangunan nampak M.M. bujur berjajar di dalam lingkungan dinding padepokan. Aku tidak M.M. ngira bahwa padepokan bajera setah adalah padepokan M.M. besar berkata seorang M.M. bertubuh sedang yang duduk di atas punggung kudanya di paling depan dari iring-iringan orang berkuda itu. Ya jawab seorang I.M. bertubuh kekari yang berkuda di sebelahnya. Aku juga tidak M.M. bayangkan bahwa padepokan bajera setah M.M. punya lingkungan yang luas serta bangunan I.M. yang cukup banyak di dalamnya. Satu gambaran bahwa penghuni padepokan itu cukup banyak pula. Selain jumlahnya yang banyak, agaknya dipadepokan itu juga tinggal orang-orang berilmu tinggi. Yang sudah kita ketahui dua di antara mereka telah mampu mengejutkan kalian berkata orang yang bertubuh sedang itu kemudian. Aku geserah lenianya K.R.N. di buku kayaknya keliru tempat jat iugak sambung hai hai. Kawannya yang bertubuh kekar itu M.M. ngangguk-ngguk. Namun kemudian katanya lalu, apakah kita tetap pada rencana kita mengambil orang yang aku katakan itu? Orang bertubuh sedang itu berpaling kepada seorang yang bertubuh kekurus-kurusan sambil berkata bagaimana menurut pendapatmu. Orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya aku sendiri tidak M.M. punyai persoalan dengan orang itu. Tetapi jika kalian ingin tetap M.M. ngambilnya, maka kami akan melakukannya. Betapapun tinggi ilmu orang-orang pada pokan ini, bagiku bukan M.A. salah. Aku dan kedua orang kawanku akan dapat menyelesaikan mereka. Semuanya tergantung kepada kalian. Seandainya terjadi pertempuran, apakah kira-kira kalian dapat bertahan melawan isi pada pokan ini? Orang yang bertubuh sedang itu termangu-mangu. Katanya kami belum mengetahui kekuatan pada pokan bajera seta ini. Menurut pendapatku, pada pokan ini tentu M.M. punya kekuatan yang besar, sehingga kita perlu M.M. buat pertimbangan sebaik-baiknya. Sekarang harus kita nilai, apakah sikap orang yang mengaku orang pada pokan bajera seta itu sangat M.M. bahayakan kaedudukan kita atau tidak bertanya orang yang kekurus-kurusan? Semuanya sudah aku ceritakan sahut orang bertubuh kekarai mereka menganggap bahwa apa yang kita lakukan tidak lebih dari perampokan. Kau sudah mulai dengan langkah yang salah berkata orang yang kekurus-kurusan itu kau merampok dengan mengatasnamakan diri orang kediri. Aku tidak merampok. Aku mengambil uang dari orang-orang kaya itu untuk aku kumpulkan sebagaimana sudah pernah dilakukan oleh orang-orang yang berjuang lebih dahulu dari kita. Sudah berapa kali hal seperti itu kita lakukan. Hasilnya cukup baik. Kita mendapat banyak jenna bagi perjuangan kita. Tanda petik. Itulah yang aku sebut sebagai satu kebodohan, berkata orang yang kekurus-kurusan itu berapa kali kaya itu dilakukan. Tetapi kaya itu tidak pernah menghasilkan dukungan yang sebenarnya bagi perjuangan kita. Tanda petik. Jadi, bagaimana yang tidak bodoh menurut pendapatmu? Tanda tanya bertanya orang yang bertubuh sedang. Yang kalian lakukan justru menimbulkan kebencian pada perjuangan yang sedang kalian lakukan. Jika mereka menuduh kita tempuh selama ini emang-emang tidak ubahnya dengan kaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok berandal, perampok atau peniamun. Tanda petik. Orang yang bertubuh kekar itu pun mengerutkan dahinya. Sementara orang yang kekurus-kurusan itu berkata selanjutnya kalian seharusnya tidak emang-engancam atau menakut-nakuti orang dengan mengatasnamakan perjuangan. Yang sebenarnya kita lakukan. Tetapi kalian dapat mengatakan apa saja. Bahkan menyebut dirinya perampok sekalipun. Sebaliknya jika kita justru ememberi, setidak-tidaknya ememberikan harapan kepada orang banyak bahwa masa depan adalah satu masa yang lebih baik dari masa yang sedang mereka jalani sekarang. Tetapi jika kalian datang dengan mengancam, menakut-nakuti dan merampok, maka orang banyak itu akan em-embenci kalian dan em-embenci perjuangan kita semuanya. Tanda petik. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Namun kemudian orang bertubuh kekar itu berkata kenapa baru sekarang kau berkata begitu, justru saat kita menghadapi padepokan bajeraseta yang kita nilai sebagai sebuah padepokan yang besar dan kuat? Jadi kau em menuduh bahwa pendapatku timbul karena aku takut em menghadapi kekuatan yang ada di padepokan bajeraseta? Orang bertubuh kekar itu tidak menjawab. Ia em memang tidak ingin em-em buat orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu marah, karena ia em memang seorang yang berilmu tinggi. Jika kau mengira demikian, maka kau salah berkata orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu sudah aku katakan. Jika kalian berniat untuk mengambil dua orang yang mengaku daripadepokan bajeraseta ini, aku akan mengambilnya tanpa perasaan takut sama sekali. Tetapi menurut pendapatku, kary-kary yang kau tempuh selama ini adalah salah. Jadi sebaiknya apakah yang harus kita lakukan bertanya orang yang bertubuh sedang? Kita harus berbuat sebalik nih ah. Padepokan yang besar seperti padepokan bajeraseta ini harus kita dekati. Jika mungkin kita em-em ngajak em mereka untuk em-em bantu perjuangan kita. Kita yakinkan em mereka, bahwa peluangan yang kami lakukan akan sangat berarti bagi rakyat banyak. Terutama kediri. Tetapi padepokan bajeraseta tidak terletak di telatah kediri berkata orang yang bertubuh kekar. Kita dapat em-em berikan harapan atas padepokan ini. Kelak jika kediri bangkit, maka padepokan ini akan mendapat kedudukan khusus em meskipun daerah Singasari yang lain akan mengalami bentuk yang berbeda dari kedudukannya sekarang. Orang-orang yang mendengarkan keterangan itu mengangguk-angguk. Karena itu, orang-orang yang bertubuh sedang, yang em-em impin seluruh kelompok itu kemudian berkata baiklah. Kita akan em mencoba. Tetapi apa yang mulai em ulah harus kita lakukan? Kita em-em asuki padepokan ini. Kita sengaja datang untuk em-em biarkan persoalan yang pernah terjadi. Tetapi kita tidak akan menuntut sama sekali. Kita justru akan minta maaf karena sikap dan tingkah laku kita. Terutama kesan perampokan yang terjadi. Orang yang bertubuh kekar itu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, orang yang kekurus-kurusan itu berkata kaulah orangnya yang harus em inta maaf atas kelakuanmu bersama sekelompok orang pada waktu itu. Kemudian persoalan ini akan diambil alih. Kita semuanya yang akan em inta maaf dan kemudian em-em berikan penjelasan, harapan dan janji. Orang bertubuh kekar itu termangu-mangu. Namun orang bertubuh sedang yeang em-em impin sekelompok orang-orang berkuda itu bertanya apa kau berkeberatan. Orang bertubuh kekar itu berkata aku tidak em-em punyai pilihan lain. Tanda petik. Tentu kau em-em punyai pilihan lain berkata pemimpin sekelompok orang berkuda itu jika kau tidak mau minta maaf, maka kita akan melakukan rencana kita semula. Kita akan mengambil kedua orang daripada pokan bajera setah itu. Tetapi sudah tentu kita tidak tahu apakah kita akan berhasil atau tidak. Apakah kita em-a-sing masing-masing akan dapat keluar. Mungkin aku dan beberapa orang akan dapat melepaskan diri jika kita terjepit. Tetapi orang-orang yeang hanya besar mulutnya tidak akan dapat berbuat banyak. Mereka akan dibantai oleh para cantrik di padepokan bajera setah. Orang bertubuh kekar itu termangu-em-mangu. Ia sadar bahwa ia bukan termasuk seorang yeang berilmu tinggi. Karena itu, maka katanya aku akan em-intah maaf kepada orang-orang bajera setah. Bagus berkata orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu jika demikian, em-arilah. Kita em mendekati gerbang padepokan bajera setah. Demikianlah, maka sekelompok orang-orang berkuda itu pun langsung menuju ke pintu gerbang padepokan bajera setah. Dua orang yang bertugas di panggung di sebelah pintu gerbang itu segera em-em beri isyarat kepada para cantrik yang ada di sebelah pintu gerbang itu. Dengan cepat, cantrik yeang bertugas di sebelah pintu gerbang itu pun telah em-em nyampaikan pesan itu kepada para cantrik yeang bertugas di gardu di sebelah bangunan induk padepokan bajera setah. Beberapa orang cantrik pun dengan cepat telah berlari ke pintu gerbang. Sebagian dari em mereka telah em memanjat naik ke atas panggung, sedangkan yang lain bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu, Mah Isamurti, Empu Sidikara dan Mahendra pun terkejut mendengar laporan tentang sekelompok orang-orang berkuda yeang datang itu. Karena itu, maka mereka pun segera pergi ke pintu gerbang dan naik ke panggung. Orang-orang berkuda itu berhenti di luar pintu gerbang. Orang yeang bertubuh sedang itu pun telah mengangkat tangannya agar para cantrik itu mengetahui bahwa kedatangan mereka tidak berniat buruk dan bermusuhan. Mah Isamurti yang sudah berada di atas panggung di sebelah pintu gerbang itu pun segera bertanya siapakah kalian? Orang yang bertubuh sedang itu pun menjawab kami ingin berbicara dengan orang padepokan bajerasata yang pernah bertemu dengan sekelompok kawan kami, namun agaknya telah terjadi salah paham. Mahendra dan Empu Sidikara berpandangan sejenak. Dengan nada berat Empu Sidikara berbisik orang yang berkuda di belakang orang yeang berbicara itulah yang kita temui sedang merampok uang itu. Ya Mahendra mengangguk-angguk mungkin orang itu menjadi dendam. Baiklah. Biarlah aku yeang menerimanya berkata Empu Sidikara yang kemudian melangkah maju melekat bibir pagar di panggungan itu. Lalu katanya kepada orang-orang berkuda itu aku mengerti siapakah yang kalian maksud. Apakah kalian berniat em-em persoalkannya lagi? Tidak kisana. Tetapi kami ingin bertemu dan berbicara, berkata pemimpin sekelompok orang-orang berkuda itu. Empu Sidikara pun kemudian berpaling kepada Mah Isamurti. Ia adalah pemimpin padepokan itu. Karena itu, maka ia harus mendapat keputusan dari Mah Isamurti, apakah orang-orang itu diperkenankan masuk atau tidak. Jika tidak, maka ia akan menerima orang-orang itu di luar padepokan. Namun Mah Isamurti yeang tanggap itu pun berkata biarlah mereka masuk Empu. Kita akan berbicara dengan mereka. Namun sementara itu, MAK para cantrik dari padepokan bajerasetah telah bersiap. Meskipun mereka masih tersebar, namun jika terjadi sesuatu, maka mereka akan dengan cepat bergerak. Ketika Mah Isamurti melihat Sambega ada di antara para cantrik dan berdiri di dekat wantilan, maka ia pun segera teringat saat-saat saudara seperguruan Sambega yang sedang MM burunya, sehingga ia harus ikut campur pula. Dengan isyarat, maka Mah Isamurti MM merintahkan para cantrik yang ada di gerbang untuk MM buka pintunya. Demikian pintu terbuka, maka Mah Isamurti yang masih ada di panggungan itu pun berkata silahkan masuk di sana. Kita akan dapat berbicara lebih baik. Sekelompok orang-orang berkuda itu pun kemudian telah memasuki pintu gerbang meskipun agak ragu. Demikian orang terakhir melewati pintu, maka pintu gerbang itu pun telah ditutup kembali. Orang-orang berkuda itu termangu-emangu sejenak. Ketika mereka melihat isi padepokan bajera seta, maka jantung mereka pun menjadi semakin berdebar-debar. Di halaman itu para cantrik dalam kelompok-kelompok kecil tersebar di beberapa tempat. Namun nampak betapa mereka bersiap sepenuhnya menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu, Mah Isamurti, M. Pusidikara dan Mahendra pun telah turun pula dari atas panggung. Suasana pun menjadi tegang. Orang-orang berkuda itu tidak dapat mengkesampingkan kenyataan yang mereka hadapi, bahwa padepokan bajera seta M. emang sebuah padepokan yang besar dan kuat. Seandainya mereka ingin emang memaksakan kehendak mereka untuk mengambil orang-orang yang emang mereka maksud, emang mereka tentu akan menghadapi keesulitan. Meskipun ada di antara orang-orang berkuda itu orang-orang yang berilmu tinggi. Namun emang menghadapi kenyataan yang ada di padepokan seta, maka mereka harus berpikir ulang. Orang yang bertubuh sedang dan beberapa orang yang berilmu tinggi di antara orang-orang berkuda itu pun telah menyerahkan kuda mereka kepada kawan-kawannya yang lain, sementara mereka melangkah beberapa langkah maju. Mah Isamurti, Mahendra dan M. Pusidikara pun telah melangkah mendekati mereka pula. Dengan nada rendah M. Pusidikara bertanya kepada orang yang bertubuh ke Karkau cari kami berdua, Apakah kau masih merasa M. M. Punyai persoalan dengan kami? Bukankah kami sama sekali tidak merampah suhuang hasil rampokanmu itu? Orang bertubuh ke Karkau itu mengerutkan dahinya. Jantungnya serasa berdetak semakin cepat. Namun yang menjawab adalah orang yang kekurus-kurusan itu tidak kisana. Seandainya kami M. Asi M. M. Punyai persoalan, sama sekali tidak ingin M. M. Buat kesalahpahaman baru. Justru kami datang untuk menjernihkan kesalahpahaman itu. Apakah kalian bermaksud baik atau ingin menantang kami? Tanda tanya bertanya M. Pusidikara. Orang bertubuh kekurus-kurusan itu menarik nafas dalam-dalam. Ia semakin M. E. nyadari, bahwa sulit untuk M. memaksakan kehendak M. mereka terhadap orang-orang pada pokan itu. Untunglah bahwa mereka sudah M. E. makai karye yang lain untuk melakukan pendekatan dengan seisi pada pokan itu. Dengan nada rendah orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu berdesis kami bermaksud baik kisana. Justru kami ingin mohon maaf atas kesalahan yang pernah kami buat. M. Pusidikara termangu-mangu sejenak. Namun kemudian M. Hissamurtilah yang M. E. persilahkan jika demikian, Marilah. Kita duduk di pendapa. Kita dapat berbicara dengan karye yang lebih baik. Orang-orang itu tidak menolak. Beberapa orang di antara mereka mengikuti M. Hissamurti, Mahandra dan M. Pusidikara naik ke pendapa untuk dapat berbicara dengan lebih baik. Sementara itu beberapa orang yang lain masih tetap berdiri di halaman sambil M. E. megangi kuda-kuda mereka, termasuk mereka yang naik ke pendapa. Demikian orang-orang itu naik ke pendapa. Sementara yang lain masih berdiri di halaman, maka terjadi pula pergeser kelompok-kelompok cantrik yang ada di halaman. Wantilan dan sambega bergeser ke dekat pendapa, sementara kelompok yang lain berdiri semakin dekat dengan pintu regol yang tertutup. Beberapa orang cantrik masih tetap berada di panggungan. Sedangkan yang lain lagi berdiri di sudut bangunan induk pada pokan bajerasetah. Mahisa Semu pun kemudian telah melangkah mendekati orang-orang berkuda yang masih berada di halaman bersama dengan tiga orang cantrik. Dengan ramah Mahisa Semu bertanya kepada mereka Kisanak, kenapa Kisanak tidak ikut naik ke pendapa? Bukankah Kisanak dapat ikut berbincang, atau setidak-tidaknya dapat duduk di tempat yang lebih hangat? Orang-orang itu emang merasa agak canggung mendapat pertanyaan DMI Kian. Sebenarnya lah emereka sedang berjaga-jaga menghadapi segala kemungkinan. Jika pembicaraan di antara mereka yang duduk di pendapa itu tidak menemukan titik temu atau bahkan bersiap untuk segera bertindak. Namun bagaimanapun juga emereka tidak dapat menutup mereka, betapa para cantrik pada pokan itu bersikap. Karena itu, maka seorang di antara mereka menjawab, Terima kasih Kisanak. Biar kami di sini saja menjaga kuda-kuda kami. Kuda-kuda itu dapat diikat di patok-patok yang sudah kami sediakan di pinggir halaman itu. Kisanak berkata Mahisa Semu. Terima kasih. Biarlah kami di sini jawab orang itu. Namun Mahisa Semu masih berkata selanjutnya TMPT ini adalah tempat tertutup Kisanak. Tidak akan ada kemungkinan bahwa kuda-kuda itu akan melarikan diri apalagi hilang diambil orang. Tentu. Tentu. Kami tahu itu Kisanak jawab orang itu. Atau kalian sudah terbiasa terlalu berhati-hati menghadapi. Perkembangan persoalan bertanya Mahisa Semu pula. Wajah orang itu em menegang sejenak. Anak itu masih terlalu muda. Namun sikapnya nampak em e yakinkan. Karena itu, maka orang-orang itu harus menahan diri. Seorang yang lain justru telah menyahut Kisanak. Kami tidak akan terlalu lama berada di sini. Karena itu biarlah kami menunggu di sini saja. Mahisa Semu em ngangguk-angguk kecil. Katanya jika itu yang Kisanak kehendaki, silahkan. Orang-orang itu tidak menjawab, sementara Mahisa Semu melangkah meninggalkan orang itu. Tetapi tidak terlalu jauh. Di pendapa, orang yang kekurus-kurusan itu sebagaimana yang mereka sepakati sebelum mereka M.M. Asuki pada pokan itu, telah menyatakan peniesalannya atas perbuatan orang yang bertubuh kekar itu. Karena itu, muka ia pun K.M. Udian berkata kepada orang yang bertubuh kekar itu kau harus M.M. maaf. Orang yang bertubuh kekar itu M.M. emang tidak M.M. punyai pilihan lain. Karena itu, maka betapapun beratnya, tetapi ia pun kemudian M. memandangi M. Pusidikara dan Mahundra. Berganti-ganti kami mencari kalian untuk M.M. maaf. Kaulah I.M. mula-mula harus M.M. maaf berkata pemimpin kelompok itu kau sudah melakukan perbuatan I.M. tercelah sehingga menimbulkan kesalahpahaman dengan orang-orang pada pokan bajera setah. Orang bertubuh kekar itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata aku mohon maaf. Waktu itu kami, maksudku aku dan orang-orang yang bersamaku waktu itu, bukan kami yang datang sekarang ini, telah M. melakukan satu perbuatan I.M. justru M. merugikan nama baik kami sendiri. M. Pusidikara termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya kenapa kau M. rasa bahwa tindakanmu itu telah M. merugikan nama baikmu sendiri? Orang bertubuh kekar itu pun kemudian berpaling kepada orang yang kekurus-kurusan itu sambil berkata aku telah mendapat tegoran dari para pemimpinku. Kisanak berkata orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu orang ini telah melakukan pemerasan dan bahkan perampokan dengan mengatasnamakan perjuangan yang sedang kami lakukan. Mungkin maksudnya baik. Ia ingin dengan cepat dapat mengumpulkan bekal yang M. mendukung perjuangan kami. Tetapi caranya justru sangat tercelak. Dengan demikian orang-orang terutama Ye Ang langsung menjadi korban, tidak akan mendukung perjuangan kami. Apakah sebenarnya yang kalian perjuangkan bertanya Mahendra? Kami adalah sekelompok orang Ye Ang menyadari betapa pincangnya pemerintahan Singasari sekarang ini. Terutama dalam hubungannya dengan kediri. Karena itu, M. A. K. Kami ingin mengembalikan keadaan seperti sebelum Tumapel merampas kekuasaan ke diri dan kemudian mendirikan Singasari, jawab orang yang kekurus-kurusan itu. Jadi itukah yang kalian sebut sebagai satu perjuangan bertanya M. Pusidikara? Sebenarnya kami tidak sekedar berjuang untuk mengembalikan keadaan sebagaimana sebelum Singasari berdiri. Tetapi kami juga ingin M. A. Ngembalikan hak yang pernah dirampas oleh Singasari. Terutama hak yang luas dari padepokan-padepokan Ye Ang ada di kediri. Seperti halnya padepokan bajerasata Ye Ang besar ini, pada masa kejayaan kediri, padepokan seperti ini akan mendapat dukungan sepenuhnya dari istana. Bahkan padepokan bajerasata tentu akan mendapat bantuan Ye Ang besar sehingga padepokan ini akan berkembang dengan pesatnya. Nah, Kisanak, jika kekuasaan kediri pulih kembali, maka aku berani M. menjamin bahwa padepokan bajerasata akan dapat menjadi padepokan yang jauh lebih besar dari sekarang serta M. miliki berbagai macam perlengkapan Ye Ang lebih M. adai, berkata pemimpin kelompok itu. Tetapi orang itu terkejut ketika Mahendra bertanya Kisanak. Siapakah kau sebenarnya? Apakah kedudukanmu sehingga kau berani memberikan janji seperti itu? Orang itu termangu-emangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab aku adalah salah seorang senopati dari pasukan kediri yang sedang M. em persiapkan pengambil alihan kekuasaan itu. Siapakah yang telah mengangkatmu? Seri Baginda di kediri atau siapa desak Mahendra? Namun orang itu masih menjawab T. Ida. Tentu tidak. Tetapi Kisanak tidak perlu mengetahui siapakah Ye Ang telah mengangkat aku menjadi senopati. Namun Ye Ang jelas, aku M. em punya kekuasaan Ye Ang cukup besar sebagaimana seorang senopati perang Ye Ang M. em menguasai satu wilayah tertentu yang luas. Dan wilayah kuasamu sampai ke lingkungan ini Ye Ang justru berada di luar wilayah kediri bertanya Mahendra pula. Kuasaku meliputi daerah Ye Ang luas sekali. Mungkin orang menganggap bahwa daerah kuasaku berada di luar daerah kediri. Tetapi tentu kediri sekarang Ye Ang kau maksud. Sudahlah Kisanak berkata Mahendra lupakanlah itu. Sebaiknya kita tidak terlalu banyak berharap. Kami sudah puas dengan keadaan kami sekarang. Pada pokan kami sudah bergerak maju dengan pesat menurut penilaian kami. Karena itu, biarlah kami berjalan sebagaimana sekarang. Kisanak berkata orang yang kekurus-kurusan itu. M. em mungkin para pemimpin pada pokan ini sekarang berpijak pada sikap sebagaimana kau katakan. Tetapi KN nyataan akan berubah di daerah ini. Kalian harus M. em punya pandangan. Yang jauh ke depan. Langkah yang cepat Ye Ang diambil oleh para pemimpin di kediri harus kalian perhitungkan. Tanda petik. Terima kasih atas perhatian kalian terhadap pada pokan bajera seta ini. Tetapi kami mohon maaf bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa, desis Mahendra. Orang yang kekurus-kurusan itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya pikirkan untuk bekerja bersama kami Kisanak. Kami tidak akan minta sesuatu dari kalian. Tetapi kami ingin em yakinkan kalian bahwa masa depan kalian akan menjadi semakin cerah. M. Pusidikara lah yang kemudian berkata Kisanak. Kami sudah puas dengan keadaan kami sekarang. Bukan berarti kami em menolak kerjasama dengan siapapun juga. Tetapi tidak untuk tujuan sebagaimana kalian katakan. Tanda petik. Pemimpin kelompok itu em em ngerutkan dahinya. Namun orang ye yang bertubuh kekurus-kurusan itu masih berkata dengan nada rendah Kisanak. Kami hanya menawarkan kemungkinan-kemungkinan. Semuanya terserah kepada Kisanak. Mungkin saat ini kalian masih belum sempat em em ikirkan kesempatan yang terbuka di masa em asa ye yang akan datang bagi padepokan kalian. Namun kami tidak em menutup kemungkinan bahwa pada suatu saat Kisanak akan menyediakan diri bekerja bersama kami. Tentu saja dengan syarat-syarat ye yang kita bicarakan bersama. Mungkin kalian em em punya syarat-syarat tertentu untuk dapat menerima uluran tangan kami. Mahendra termangu emangu sejenak. Namun kemudian katanya Kisanak. Aku minta Kisanak melupakan kami. Anggap saja bahwa kami tidak pernah kalian kenal, karena kami tidak akan pernah dapat bekerja bersama siapapun dengan tujuan sebagaimana ye yang Kisanak katakan. Tanda petik. Baiklah berkata, orang ye yang kekurus-kurusan itu kami tidak akan em em aksakan kehendak kami. Kami pun menyadari bahwa hal itu sekarang tidak dapat kami lakukan. Tetapi sekali lagi aku katakan, bahwa kami akan selalu em em buka. Kesempatan kepada padepokan bajerasata untuk bekerja bersama kami. Karena aku ye yang keken, bahwa kalian pun akan melihat bahwa masa depan tanah ini adalah milik ke diri. Terima kasih atas kesempatan ye yang terbuka itu Kisanak. Jawab Mahendra. Tetapi sekali lagi kami beritahukan, bahwa kami bukanlah sekelompok orang ye yang kalian maksudkan. Tanda petik. Orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu mengangguk-angguk. Sambil berpaling kepada pemimpin kelompok itu ia berkat tamarilah. Kita tidak dapat em em maksa seseorang untuk em em punya dasar pertimbangan ye yang sama untuk menanggapi satu persoalan. Karena itu, maka kita harus menghormati sikap ye yang berbeda ini. Meskipun kita selalu berharap bahwa pada suatu saat, akan terjadi pendekatan di antara kita dan padepokan bajerasata. Pemimpin kelompok itu pun em em ngangguk-angguk pula. Dengan nada rendah ia menjawab baiklah. Kita tinggalkan tempat ini. Tetapi kita sudah minta MAAF atas langkah kami yang salah sehingga menimbulkan salah paham dengan padepokan bajerasata. Orang-orang yang datang ke padepokan bajerasata itu em emang tidak em em punya pilihan lain. Mereka em emang harus mengakui kenyataan yang em mereka jumpai di padepokan bajerasata. Ternyata padepokan itu terlalu kuat untuk dipaksa menuruti kehendak mereka. Mereka juga tidak akan dapat em emaksa mengambil orang padepokan bajerasata yang pernah berselisih dengan orang bertubuh kekar itu. Karena itu, maka beberapa saat kemudian, maka orang-orang yang datang ke padepokan bajerasata itu telah eminta Mahendra, M. Pusidikara dan Mah Isamurti mengantar mereka sampai keregol halaman padepokan. Kawan-kawan mereka yang menunggu di halaman telah minta diri pula. Juga kepada Mah Isamurti semu yang mendekati em mereka ketika em mereka akan meninggalkan padepokan. Di regol, para cantrik yang bertugas, bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Sementara para cantrik yang di atas panggung di sebelah em em nye belah gerbang tidak melihat kelompok-kelompok lain di luar padepokan. Demikian pula cantrik yang bertugas di sudut-sudut belakang padepokan tidak em em berikan isyarat apa-apa sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, bahwa kelompok orang berkuda itu datang bersama kelompok ka-lompok yang lain. Sebenarnya lah bahwa kelompok itu memang tidak datang bersama kelompok yang lain. Ketika ka-lompok kemudian pintu dibuka, maka sekelompok orang berkuda itu pun segera keluar lewat pintu gerbang. Di luar pintu orang-orang itu berhenti sejenak. Beberapa orang sempat melembaikan tangannya kepada penghuni padepokan itu. Kemudian, sekelompok orang itu pun segera melarikan kuda mereka em memasuki gelapnya malam. Sinar-sinar roncor di pintu gerbang pun kemudian tidak mampu lagi em menggapai orang terakhir dari orang-orang berkuda itu. Dalam pada itu, pintu gerbang padepokan bajera setah itu pun segera ditutup. Sejenak kemudian, maka Mahendra, M. Pusidikara dan Mahisa Murti telah duduk pula di serambi. Ternyata kehadiran orang-orang berkuda itu sangat menarik untuk diperbincangkan. Apakah niat mereka sebenarnya datang kepada pokan ini? Desis Mahendra tentu tidak sekedar minta maaf. Memang sulit untuk ditebak sahut M. Pusidikara tetapi mungkin mereka emenya dari, bahwa apa yang mereka lakukan dapat menimbulkan akibat buruk bagi kelompok itu sendiri, sebagaimana mereka katakan. Orang-orang yang menjadi korban tidak akan mendukung mereka dengan sepenuh hati. Padahal eme mereka eme merlukan dukungan bukan hanya sekedar eme berikan uang sebagaimana yang diminta. Tanda petik. Agaknya eme mereka ingin eme mancing kesediaan kita untuk eme bantu mereka berkata Mahisa Murti eme mereka bukan saja. Eme merlukan uang dan benda-benda berharga atau bahan makanan dan sebagainya, bahkan tenaga manusia sebagaimana pernah terjadi atas kabuyutan bumi agara. Mahendra eme ngangguk-angguk, sementara Mahisa Murti berkata nampaknya orang-orang yang pernah eme ngalami kegagalan itu tidak jemu-jemunya mencoba dan mencoba lagi. Usaha mereka agaknya eme memang tidak akan pernah patah desis M. Pusidikara. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Katanya satu hal yang perlu mendapat perhatian dari Sri Maharaja. Bahkan secara khusus. Meskipun nampaknya hubungan antara Singasari dan Kediri berlangsung dengan baik, namun usaha-usaha sebagaimana dilakukan oleh beberapa orang bangsawan, masih saja berlangsung. Berganti-ganti orang yang eme impin perlawanan terhadap kemapanan hubungan antara Singasari dan Kediri. Sampai saat-saat terakhir usaha itu eme memang selalu dapat digagalkan. Tetapi bukan berarti dapat diabaikan. Peristiwa malam itu ternyata telah eme mendorong Mah Isamurti untuk eme minta agar ayahnya dan eme Pusidikara untuk menunda keberangkatannya. Kenapa bertanya Mahendra? Tidak apa-apa ayah. Hanya sekedar untuk menenangkan perasaan. Jika ayah dan eme Pusidikara berangkat juga besok, maka aku akan eme rasa gelisah sampai aku sempat pergi ke Singasari untuk eme ye akinkan bahwa tidak terjadi sesuatu pada ayah dan em Pusidikara menarik nafas dalam-dalam sambil berkata baiklah Kimahendra. Kita tentu tidak ingin membuat anggar Mah Isamurti selalu gelisah. Biarlah keberangkatan kita ditunda satu hari lagi. Itu pun aku mohon agar tiga orang cantrik diperkenankan mengikuti perjalanan ayah dan em Jepu berdua ke Singasari. Mereka tidak akan mengawal ayah dan em Pusidikara. Tetapi sekedar eme em berikan ketenteraman di hatiku. Jika mereka kembali dua-tiga hari lagi, maka mereka akan dapat mengatakan bahwa perjalanan ayah dan em Pusidikara selalu selamat sampai di Singasari. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Terbersit perasaan bangga di hatinya atas kedua anaknya. Seperti juga Mah Isapukat, maka Mah Isamurti pun em mencemaskannya karena ia sudah menjadi semakin tua. Namun kesadaran akan kecemasan anak-anaknya itulah yang em em buatnya. KM Udian berkata baiklah. Aku akan menundep perjalananku kembali ke Singasari. Aku juga tidak berkeberatan jika kau mengirimkan tiga orang cantrik untuk pergi bersama kami ke Singasari. Mah Isamurti em menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga sebenarnya ia merasa cemas, bahwa ayahnya dan em Pusidikara akan bertemu atau sengaja dicegat oleh orang-orang yang baru saja meninggalkan pada pokan Bajeraseta. Meskipun mungkin mereka tidak tahu bahwa kedua orang yang pernah mereka temui di perjalanan itu akan menempuh perjalanan kembali ke Singasari. Demikianlah, maka perjalanan Mah Nera dan M. Pusidikara telah tertunda. Sementara itu, Mah Isamurti telah menunjuk tiga orang kepercayaannya untuk pergi bersama ayahnya dan M. Pusidikara kembali ke Singasari. Seorang di antara mereka adalah Wan Tilan. Sedang dua orang yang lain adalah dua orang cantrik terbaik di padepokan itu. Tetapi orang-orang yang datang ke padepokan Bajeraseta SMA sekali tidak berniat mencegatnya. Mereka M. Emang tidak tahu bahwa dua orang yang pernah berselisih paham dengan orang yang bertubuh kekar itu akan kembali ke Singasari. Apalagi orang-orang itu masih belum berputus asa. Mereka masih akan mencoba untuk M. mendekat orang-orang padepokan itu. Sedikit demi sedikit tanpa menyakiti hati para pemimpinnya. Tetapi ternyata bahwa care itu tidak saja diterapkan pada orang-orang padepokan Bajeraseta. Orang yang kekurus. Kurusan dan berilmu tinggi itu ternyata M. Emang miliki pikiran yang lebih jernih dari para pemimpin kelompok orang-orang berkuda itu. Jika mereka terbiasa melakukan kekerasan, maka orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu telah M. mendesak mereka untuk melakukan care yang lain. Dengan cermat orang itu M. Emang pelajari kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi di masa M. Asa sebelumnya. Kekerasan ternyata tidak banyak M. Emang bawah hasil. Bahkan M. memancing kebencian dan jarak yang semakin jauh dengan orang-orang atau kelompok atau bahkan rakyat sekabuyutan yang pernah menjadi korban. Mungkin care itu akan dapat M. Emang berikan hasil yang lebih baik. Karena itu, maka yang dilakukan oleh orang-orang yang mendukung usaha untuk merubah tatanan hubungan antara semegasan ke diri itu tidak lagi M. Emang pergunakan care yang keras dan kasar. Mereka mencoba M. Emang wujuk, memberikan janji-janji dan harapan bagi banyak orang. Dalam pada itu, Mahendra dan M. Pusidikara telah M. Em perpanjang waktunya satu hari satu malam di Padepokan Bajra setah. Baru di hari berikutnya, pagi-pagi benar Mahendra dan M. Pusidikara telah bersiap. Demikian pula tiga orang yang akan M. Emang bertainya pergi ke Singasari. Menjelang fajar, maka lima orang berkuda telah siap untuk berangkat. Mahisa Murti M. melepaskan M. reka di pintu gerbang Padepokan Bajra setah. Dengan hati Yeang berdebar-debar Mahisa Murti melihat ayahnya yang sudah M. menjadi semakin tua duduk di punggung kudanya. Wajahnya, tubuhnya dan bahkan ketangkasannya sudah tidak lagi sebagaimana ayahnya beberapa tahun yang lalu. Meskipun sorot matanya serta wajahnya Yeang masih menunjukkan ketegaran jiwanya, namun wadaknya sudah semakin tidak mendukungnya lagi. Tetapi Mahisa Murti tidak dapat mencegah ayahnya. Ia masih harus tetap emeemberikan keyakinan kepada ayahnya bahwa hari-harinya masih tetap berarti. Bahwa ayahnya bukan seorang yang harus diletakkan di pintu sentong tengah sebagai hiasan saja. Sebenarnya lah Mahendra sendiri merasa bahwa belum waktunya baginya untuk menghabiskan sisa umurnya dengan duduk bertopang dagu di perincitan. Demikianlah, maka sejenak kemudian Mahendra, M. Pusidikara dan ketiga orang Yeang menihertainya itu sudah berpacu menembis bulak-bulak persawahan. Mereka eme-em acu kudanya semakin cepat. Perjalanan Yeang mereka tempuh adalah perjalanan Yeang panjang. Ternyata apa yang dicemaskan oleh Mahisa Murti tidak terjadi. Tidak ada gangguan sama sekali di perjalanan. Juga saat mereka berhenti di kedai untuk beristirahat dan sekedar eme-inum dan makan. Dengan demikian, maka perjalanan Yeang mereka tempuh lebih cepat dari perjalanan mereka saat mereka menuju kepada Pocan Bajrasata, karena mereka terhenti beberapa saat di perjalanan untuk eme-em ini lesaikan persoalan Yeang disebut oleh orang-orang kediri sebagai satu kesalahpahaman. Demikian Mahisa Pukat eme mendengar bahwa ayahnya datang, maka ia pun segera eme inta izin kepada Pangeran Kuda Pratama untuk menemuinya. Dari mana kau eme engetahui bahwa ayahmu telah datang bertanya Pangeran Kuda Pratama. Seorang pelayan dalam yang baru kembali telah melihat ayah dan em pusi dikara pulang daripada Pocan Bajrasata, jawab Mahisa Pukat. Bukankah ayahmu tidak akan pergi lagi ke emana-mana? Bertanya Pangeran Kuda Pratama. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya Pangeran, ayah sudah terlalu tua untuk menempuh perjalanan panjang. Tetapi aku tidak dapat mencegahnya ketika ayah berangkat. Karena itu, demikian ayah pulang, rasa-rasanya ingin segera mengetahui berita keselamatannya. Tanda petik. Pangeran Kuda Pratama tersenyum. Katanya baiklah. Pergilah. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu atas sayai ahmu dan empu sidikara di perjalanan. Demikianlah makamah Isap Pukat pun segera pulang ke rumah ayahnya. Meskipun rumah ayahnya juga berada di halaman istana, tetapi agak jauh menjorok ke belakang, sementara Kasatrian berada di arah samping istana Singasari. Ketika mah Isap Pukat naik ke tangga rumahnya, maka malam pun telah turun. Di peringgitan mah Isap Pukat melihat wantilan dan dua orang cantrik pada pokannya duduk bersama empu sidikara. Tubuh mereka masih basah oleh keringat. Sementara itu mah Endera sendiri masih berada di dalam. Mah Isap Pukat berada di rumah ayahnya sampai jauh malam. Banyak yang diceritakan oleh Mahendera dan empu sidikara, sementara pembantu di rumah Mahendera itu telah menghidangkan em inuman dan makanan bahkan makan malam. Dalam kesempatan itu pula Mahendera telah emengatakan bahwa Mahisa Murti akan datang sepekan sebelum dan sesudah hari pernikahan Mahisa Pukat berlangsung. Kenapa hanya sepuluh hari bertanya Mahisa Pukat? Sulit bagi Mahisa Murti untuk em meninggalkan pada pokan. Terlalu lama, jawab Mahendera ia pun sudah berjanji bahwa Mahisa Semu dan Mahisa Amping akan ikut serta bersamanya. Kecuali wantilan. Ia harus tinggal untuk menunggui pada pokan. Mahisa Pukat em memandang wantilan iya ang mengangguk-angguk. Katanya paman dapat datang setelah Mahisa Murti kembali kepada pokan. Tanda petik. Wantilan tersenyum. Katanya sebenarnya aku juga ingin menunggui pernikahanmu. Tetapi pada pokan kita tidak akan dapat ditinggalkan begitu saja. Meskipun ada orang lain yang dapat berbuat lebih baik daripada aku, namun rasa-rasanya aku ingin juga ikut em menungguinya. Nah, setelah Mahisa Murti kembali kepada pokan, aku akan em-em pertimbangkannya. Demikianlah, maka baru lewat tengah malam Mahisa Pukat em intadiri. Ia tahu bahwa ayahnya dan mereka yang baru datang dari pada pokan itu perlu beristirahat. Ketika Mahisa Pukat kembali ke Kasatrian, ternyata bahwa Empu Sidikara telah kembali pula ke Kasatrian bersamanya. Dalam pada itu sejak kedatangannya daripada pokan Bajeraseta, Mahendra telah bersiap-siap untuk em melakukan upacara pernikahan anaknya sebagaimana telah disetujui bersama dengan Arya Kuda Cemani. Seperti yang dijanjikan, maka Empu Sidikara pun telah ikut em-em bantu sejauh dapat dilakukan di samping tugas-tugasnya di Kasatrian. Ternyata bukan saja Empu Sidikara, tetapi beberapa orang yang bersama-sama tinggal di lingkungan istana telah ikut em-em bantunya pula. Bahkan Pangeran Kuda Pratama pun telah menaruh perhatian yang besar terhadap rencana pernikahan Mahisa Pukat. Dari hari ke hari kesibukan pun nampak semakin meningkat. Apalagi di rumah Arya Kuda Cemani. Persiapan-persiapan telah dilakukan sebaik-baiknya. Pernikahan yang telah mendapat restu dari Sri Maharaja itu tentu akan banyak mendapat perhatian dari para pemimpin di Singasari. Apalagi kedua orang tua dari mereka yang akan menikah adalah orang-orang yang banyak dikenal di lingkungan istana Singasari. Di Padepokan Bajrasata, Mahisa Murti pun telah em-em persiapkan dirinya untuk em menghadiri pernikahan Mahisa. Pukat dengan sasi. Bukan hanya persiapan keberangkatannya saja. Tetapi juga persiapan jiwani agar jantungnya tidak terguncang karenanya. Wantilan yang telah berada kembali di Padepokan Bajrasata bersama dua orang cantrik telah menceritakan, persiapan-persiapan yang telah dilakukan oleh Mahendra dan Arya Kuda Cemani M. Menjelang pernikahan Mahisa Pukat dengan sasi. Kau diharap datang sebelum sepekan berkata Wantilan. Tetapi Mahisa Murti M. Menggeleng sambil menjawab aku tidak dapat meninggalkan Padepokan ini terlalu lama. Jika orang-orang yang em-em aku orang kediri itu berbuat sesuatu yang bertentangan dengan sikapnya yang manis itu, maka Padepokan ini tentu akan menjadi sangat sibuk. Tanda petik. Wantilan mengangguk-angguk. Katanya aku em-em ngerti. Sepuluh hari bagiku sudah terhitung waktu yang sangat panjang, berkata Mahisa Murti kemudian. Wantilan hanya mengangguk-angguk soja. Namun dalam pada itu, Wantilan em-em-em-em rasa heran. Pada saat-saat terakhir, menjelang kepergiannya ke Singasari, Mahisa Murti benar-benar telah tenggelam di dalam sanggarnya. Mahisa Semu dan Mahisa Amping pun telah ditempa jauh lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Bahkan Wantilan sendiri em mendapat kesempatan lebih banyak pula untuk berlatih bersama Mahisa Murti, sehingga kesempatan itu menjadi sangat berarti baginya. Bahkan Wantilan yang em-em punya dasar ilmu yang berbeda dan bahkan hampir saja em-em binasakannya perlahan-lahan, telah dapat diluruskan dan bahkan selapis demi selapis telah meningkat semakin tinggi. Yang kemudian dapat dibanggakan oleh Wantilan dalam perkembangan ilmunya adalah kemampuannya dalam ilmu pedang. Kemampuan itu seakan-akan begitu saja lahir dan berkembang di dalam dirinya dengan tuntunan yang tidak terlalu banyak dari Mahisa Murti. Bahkan kemudian ilmu. Pedang Wantilan em merupakan salah satu dari ilmu puncaknya ketika dengan tuntunan Mahisa Murti, ilmu pedangnya mencapai satu tataran yang mampu melampaui sekedar kemampuan kewadagan. Meskipun Wantilan tidak em-em punya senjata sebagaimana dimiliki oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, tetapi dengan pedang Yeang dibuat secara khusus oleh seorang cantrik yang telah pernah berguru pada para ahli pembuat senjata di Singasari, maka ilmu pedang Wantilan merupakan ilmu kebanggaannya. Sementara itu, Mahisa Semu dan Mahisa Amping Yeang sejak awal em-em punya landasan ilmu Yeang diberikan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka kemampuan em-em mereka telah merambat sampai pada persiapan untuk em memahami dasar-dasar ilmu tertinggi Yeang dimiliki Mahisa Murti, terutama dari jalur ilmu Yeang diwaris ini adari Mahondra. Kemampuan Aji Bajra Geni. Namun karena Mahisa Amping masih terlalu muda, maka Mahisa Murti tidak dapat em-em berikan landasan ilmu setataran dengan Mahisa Semu, agar tidak justru em mengganggu perkembangan kewadagan dan kejiwaannya. Tetapi setapak demi setapak, Mahisa Murti em-em memang berniat untuk menyiapkan anak itu sebaik-baiknya. Bahkan menurut pengamatan Mahisa Murti, di dalam diri Mahisa Amping tersimpan bekali yang lebih baik dari anak-anak kebanyakan. Dalam pada itu, Wan Tilan Yeang umurnya sudah lebih banyak dari Mahisa Murti, rasa-rasanya melihat sesuatu yang asing di dalam diri Mahisa Murti, justru menjelang pernikahan Mahisa Pukat. Wan Tilan telah menghubungkan keadaan Mahisa Murti itu dengan saat-saat Mahisa Murti pulang dari Singasari tanpa Mahisa Pukat. Saat itu ia pun melihat sikap yang asing itu yang perlahan-lahan menjadi semakin samar dan bahkan hilang. Namun tiba-tiba sikap itu kini dilihatnya lagi. Namun Wan Tilan itu justru telah mengagumi Mahisa Murti yang dapat menyalurkan gejolak perasaannya itu dengan sikap yang justru M.M. berikan arti baginya. Mahisa Murti yang nampaknya dicengkam oleh kegelisahan itu telah M.M. ngisi waktu-waktunya Yeang nampak gelisah itu dengan M.M. perdalam ilmu serta M.M. berikan tuntunan kepada orang-orang yang ada di sekitamnya. Termasuk Wan Tilan sendiri, Mahisa Semu, Mahisa Amping dan para cantrik. Mahisa Murti tidak M.M. beri kesempatan kepada dirinya sendiri untuk dilindas oleh perasaannya. Namun justru mendorongnya untuk melakukan pekerjaan Yeang sangat berarti baginya dan bagi lingkungannya. Tetapi Wan Tilan tidak pernah bertanya kepada anak muda itu, apakah Yeang sebenarnya telah terjadi atasnya. Bahkan sikap Mahendra Yeang sangat berhati-hati terhadap Mahisa Murti telah M. menambah keyakinannya, bahwa telah terjadi sesuatu yang menyentuh perasaan anak muda itu. Wan Tilan M.M. menghubungkan persoalan itu dengan pernikahan Mahisa Pukat Yeang akan berlangsung tidak terlalu lama lagi. Demikianlah, saat-saat pernikahan itu pun menjadi semakin dekat. Wan Tilan M.M. memang melihat Mahisa Murti menjadi semakin burung. Tetapi ia menjadi semakin banyak berada di dalam sanggar. Sendiri atau dengan siapapun juga. Bahkan dengan beberapa orang cantrik terpilih. Namun dalam pada itu, Yeang dianggap akan mengganggu padepokan bajera seta oleh orang-orang Yeang mengaku dari kediri itu tidak pernah terjadi. Namun orang yang kekurus-kurusan yang pernah datang ke padepokan itu, telah pernah singgah pula untuk M.N.M. Mui Mahisa Murti. Orang itu masih saja menawarkan kesempatan untuk bekerja bersaf menyusun keadaan baru dalam hubungan antara Singasari D.B.N. Kedandra Namun Syirti sebelumnya, Mahisa Murti sama sekali tidak tergerak hatinya. Bahkan Mahisa Murti itu berharap agar orang itu tidak kembali lagi kepada pokannya. Orang Yeang bertubuh kekurus-kurusan itu menjadi termangu-emangu karenanya. Dengan nada rendah ia berkata, Anak muda, sama sekali tidak ada niatku untuk M. menipumu. Aku berkata sebenarnya bahwa masa depan tanah ini tergantung pada keberhasilan perjuangan kami. Namun Mahisa Murti itu pun menjawab kesanak, kedudukan kami sekarang sudah cukup baik bagi kami. Kami tidak ingin mendapat lebih banyak lagi. Anak muda berkata orang itu setiap orang tentu eme miliki cita-cita. Setiap orang ingin mendapat lebih dari yang pernah didapatkannya. Karena itu, kau yang masih muda, tentu ingin mencapai sesuatu yang lebih tinggi dari yang telah ada di tanganmu sekarang. Tanda petik. Kau benar di sana. Tetapi yang aku tidak sependapat adalah care yang kau tawarkan kepadaku. Pada dasarnya aku tidak ingin menjadi pemerontak. Mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan jalan pikiranku sekarang ini yang terjadi di Singasari, tetapi jika aku menghendaki perubahan, aku tidak akan eme-em pergunakan care sebagaimana kau tawarkan. Tanda petik. Orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu mengangguk-angguk kecil. Tetapi ia masih saja menahan diri. Katanya baiklah anak muda. Mungkin kau masih belum mengerti sepenuhnya maksud dari perjuangan kami. Tetapi aku ye ekin bahwa pada suatu saat kau akan eme ngerti. Kisanak berkata Mahisa Murti aku minta, kau jangan kembali lagi kemari, karena itu hanya akan eme-em buang-buang waktu saja. Pendirianku tidak akan pernah goyah. Tetapi orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu berkata aku akan minta diri. Tetapi aku ye ekin bahwa pada suatu saat kau akan mengerti. Mahisa Murti M. menggeleng sambil menjawab jangan kau berharap, karena sebenarnya lah bahwa aku sudah mengerti apa yang kau maksud dengan penjuangan. Menurut pendapatku, ye engkau maksud dengan perjuanganmu itu tidak lebih dari sebuah pemerontakan. Baik terhadap singasari, maupun terhadap ke diri sendiri. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi Mahisa Murti menyadari bahwa orang itu sedang menahan diri karena jantungnya telah bergejolak. Namun orang itu berusaha tersenyum sambil berkata baiklah anak muda. Aku mohon diri. Aku akan berdoa bagimu, agar kau segera me-nya dari kedudukanmu. Kau em-em punyai kekuatan untuk em menggapai satu wujud keehidupan yang baru ye ang jauh lebih baik dari sekarang. Mudah-mudahan kau akan bersedia bergerak di saat-saat mendatang. Tanda petik. Terima kasih atas kunjunganmu Kisanak berkata Mahisa Murti em udah mudahan kau tidak akan datang lagi kemari jika kau masih saja ingin berbicara tentang pemerontakanmu. Aku sama sekali tidak berkeberatan menerima kunjunganmu dan siapa saja. Sepanjang tidak em-em bawa persoalan yang sangat aku benci itu. Orang itu menganggu kecil. Katanya baiklah. Aku akan selalu ingat akan kata-katamu. Tetapi aku tidak akan berhenti berharap bahwa kau akan menemukan satu kesadaran yang sangat berarti bagi masa depanmu. Jangan em-em aksa aku untuk mengusirmu dengan kasar Kisanak berkata Mahisa Murti. Aku ingin berbuat sebaik-baiknya bagi tamu-tamuku sepanjang mereka tidak menyinggung perasaanku. Orang itu tersenyum. Namun kemudian ia pun meninggalkan padepokan bajeraserta. Namun orang itu menyadari bahwa anak muda yang em-em impin padepokan bajeraserta itu adalah seorang yang em-em punyai pijakan yang sangat kuat atas sikapnya sehingga tidak mudah untuk dapat diguncang. Demikianlah, sepeninggal orang itu maka Mahisa Murti pun menarik nafas dalam-dalam. Seakan-akan ia telah terlepas dari hempitan perasaan yang terasa menyesakan dadanya. Pada saat-saat terakhir, perasaan Mahisa Murti terasa agak terganggu. Ia sedang berusaha untuk em-em mantapkan sikapnya menghadapi persoalan pribadinya. Bahkan Mahisa Murti sedang em-em persiapkan dirinya untuk pergi ke Singasari ketika tiba-tiba saja muncul orang yang kekurus-kurusan itu yang selalu em-em menawarkan kemungkinan hari depan yang lebih baik. Hampir saja Mahisa Murti kehilangan kesabarannya. Namun untunglah bahwa orang itu tidak em mendesaknya sampai batas kesabaran Mahisa Murti. Demikianlah, hari-hari pun berlalu. Di Singasari persiapan hari-hari pernikahan Mahisa Pukat menjadi semakin mendesak. Rumah Arya Kuda Cemani sudah mulai sibuk dengan berbagai macam pekerjaan yang berhubungan dengan upacara pernikahan itu. Namun bagaimanapun juga perasaan Mahendra sebagai seorang ayah kadang-kadang terasa bergejolak pula jika ia mengingat anaknya yang berada di padepokan yang jauh. Namun ia merasa bersyukur bahwa Mahisa Murti ternyata em-em punya kesabaran, yang luas sehingga jalan yang dilalui Mahisa Pukat tidak banyak mengalami hambatan, bahkan tidak menimbulkan benturan kepentingan antara kedua orang anak laki-lakinya itu. Demikianlah, hari-hari yang semakin dekat itu telah em-em buat Mahendra semakin tegang. Namun kebutuhan yang berhubungan dengan hari pernikahan Mahisa Pukat itu telah dilengkapinya. Demikian pula di rumah A.I.A. Kuda Cemani. Kesibukannya pun menjadi semakin meningkat. Bahkan perempuan-perempuan mulai sibuk siang dan malam. Sementara itu Sasi sudah tidak diperkenankan lagi meninggalkan rumahnya. Beberapa hari menjelang keberangkatannya ke Singasari, Mahisa Murti em-em-em menjadi semakin gelisah. Di saat-saat lewat ia em-em-em dapat mengekang perasaannya. Meskipun Mahisa Murti telah em-em yakinkan dirinya, bahwa ia masih akan tetap mampu em-em mengendalikan diri, namun jika ia melihat saat-saat Sasi bersanding dengan Mahisa Pukat, maka perasaannya itu tentu akan tergetar juga. Tetapi apapun yang akan dihadapinya di Singasari, maka Mahisa Murti em-em-em harus datang. Dalam keadaan yang rumit itu, Mahisa Murti tidak em-em punya tempat sama sekali untuk mengurangi beban perasaannya. Ia masih belum dapat em-em ngatakannya kepada Wan Tilan. Meskipun Wan Tilan baginya merupakan orang yang dituakannya, tetapi rasa-rasanya untuk menyatakan persoalan pribadi Nia dan apalagi menyangkut saudara laki-lakinya yang juga dikenal baik oleh Wan Tilan, masih juga terlalu berat. Karena itu, maka Mahisa Murti telah berniat untuk em-em bawa bebannya itu sendiri. Di Singasari mungkin ia dapat berbicara dengan ayahnya sekedar untuk mengurangi berat beban perasaannya itu. Namun sebelumnya, ia harus em-em ikulnya sendiri. Namun bagaimanapun juga Mahisa Murti menutupi kegelisahannya itu, Wan Tilan masih juga dapat melihatnya. Bahkan KM Udian ia dapat juga berbicara dengan Sembega mengenai anak muda, pemimpin pada pokan bajerasata itu. Keduanya sependapat, bahwa Mahisa Murti em-em-emang sedang em-em ikul beban perasaannya. Namun keduanya tidak ada yang bersedia menanyakannya. Aku tidak tahu, apakah hatinya akan terbuka berkata Wan Tilan. Apalagi aku orang baru di sini berkata Sembega aku masih belum tahu tak dan sifatnya sedalam-dalamnya. Karena itu, aku takut kalau justru aku melakukan kesalahan. Wan Tilan em-em-engangguk-angguk. Katanya jika saja anggar Mahisa Murti mau em-em buka diri. Tanda petik. Tetapi Mahisa Murti tetap tidak mengatakan kepada Wan Tilan dan siapapun dipadepokan bajerasata. Meskipun Mahisa Murti tahu, bahwa Wan Tilan sebenarnya telah em-em belaka kegelisahan hatinya. Namun Mahisa Murti em-asih belum dapat mengatakan kepadanya. Tetapi perasaan Wan Tilan sebagai orang yang lebih tua dari Mahisa Murti em-emang sudah em menangkapnya sejak beberapa saat sebelum hari-hari yang pahit itu datang. Kegelisahan Mahisa Murti semakin nampak justru semakin dekat hari keberangkatannya ke Singasari. Tetapi sebenarnya lah bahwa Mahisa Murti em-emang pernah berbicara dengan Wan Tilan, em meskipun tidak berterus terang. Namun ungkapan yang sedikit itu masih belum cukup kuat untuk mendorong Wan Tilan berbicara tentang persoalan yang rumit tentang pribadi anak muda itu. Apalagi untuk selanjutnya Mahisa Murti tidak pernah lagi em-em-eni inggung persoalan pribadinya itu. Namun menjelang hari keberangkatannya, ternyata Mahisa Murti telah berdesah tentang kekalutan perasaannya ketika ia sedang duduk bersama Wan Tilan dan Sambengga. Sesuatu sedang menyulitkan perasaan kudesis Mahisa Murti. Wan Tilan em menarik nafas panjang. Katanya sebenarnya lah kami melihat kegelisahan pada sikapmu di hari-hari terakhir ini, ger. Tetapi aku tidak berani mempersoalkannya karena agaknya ada yang tersembunyi di hatimu. Maaf paman jawab Mahisa Murti tidak sepantasnya aku mengeluh di hadapan paman kedua. Kalau saja kami dapat em-em-em bantu menggerdasi Sambengga. Terima kasih paman. Aku tahu bahwa paman berdua tentu bersedia em-em bantu em-em peringan perasaanku. Mungkin paman akan menghibur aku atau akan em-em berikan jalan keluar. Tetapi biarlah, sebaiknya pada kesempatan lain aku akan mengatakannya. Tetapi kau em-em buat kami gelisah berkata Wan Tilan. Maaf paman jawab Mahisa Murti aku sama sekali tidak berniat em-em buat paman gelisah. Tetapi aku dapat mengerti kenapa paman gelisah melihat sikap dan tingkah lakuku. Meskipun aku berusaha untuk men-em bunyikannya. Tetapi sulit bagiku untuk sama sekali menghapus kesan itu dari permukaan. Wan Tilan mengangguk-angguk. Katanya aku yang sudah lebih tua ini hanya dapat menduga-duga, meskipun agak mendekati kebenaran serta sedikit keterangan yang sebagaimana pernah kau katakan kepada aku. Tetapi baiklah. Kami tidak akan mengatakan sesuatu sekarang ini. Namun kami hanya ingin berpesan, agar anggar Mahisa Murti tetap mampu mengendalikan diri apapun yang sedang kau hadapi. Mahisa Murti em menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar ia berkata ya paman. Bukankan besok kau akan berangkat ke Singasari bertanya Wan Tilan. Ya paman jawab Mahisa Murti pula. Baiklah. Kau akan tetap sebagaimana kau sekarang, kemarin dan dahulu. Kau adalah seorang anak muda yang mampu menguasai diri. Kau tidak mudah hanyut oleh arus perasaanmu. Tetapi kau mampu mencari keseimbangan antara nalar dan perasaanmu itu. Mahisa Murti em mengangguk-angguk. Namun ia pun telah menduga-duga apakah Wan Tilan benar-benar telah merabat persoalannya dengan tepat. Namun malam itu Mahisa Murti telah minta Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Untuk bersiap-siap karena esok mereka akan pergi ke Singasari. Berbeda dengan Mahisa Murti yang menjadi murung, maka Mahisa Semu dan Mahisa Amping menjadi gembira sekali. Mereka akan mendapat kesempatan untuk pergi ke Singasari dan menyaksikan Mahisa Pukat yang akan menikah. Karena itu, justru karena mereka seakan-akan tidak sabar lagi menunggu sampai esok, maka keduanya tidak segera dapat tidur. Mahisa Murti malam itu pun sulit untuk dapat Mme jamkan matanya namun karena alasan ia yang berbeda. Demikianlah, pagi-pagi sekali, mereka bertiga sudah Mme persiapkan diri. Mahisa Semu dan Mahisa Amping sebelum terang tanah, sudah mandi dan berpakaian rapi. Mereka juga Mme bewa sebungkus pakaian mereka yang terbaik, yang akan Mreka kenakan saat pernikahan Mahisa Pukat. Menjelang ajar meniingsing maka Mreka bertiga sudah selesai dengan makan pagi. Setelah beristirahat sambil minum M. Inuman hangat, maka mereka pun segera M. Intadiri Kaep pada seisi padepokan untuk berangkat ke Singasari. Berhati-hatilah pesan Wancilan perjalanan Kimah Andera dengan anggir Mahisa Pukat serta perjalanannya Kaep mudian bersama M. Pusidi Kara mengalami hambatan. Tetapi Mahisa Murti M. menjawab namun perjalanan Paman dari Singasari bukankah tidak mengalami hambatan apapun? Ya Wancilan mengangguk-angguk. Lalu katanya mudah-mudahan perjalanan anggir juga tidak mengalami hambatan. Tanda petik. Mahisa Murti mengangguk kecil sambil berkata doa Paman serta seisi padepokan bajera seta yang aku minta. Tanda petik. Wancilan menarik nafas dalam-dalam sambil berkata kami akan selalu berdoangger. Sebenarnya lah bahwa Wancilan dan Sambega melepas Mahisa Murti dengan jantung yang berdebaran bukan karena mereka mencemaskan keselamatan Mahisa Murti di perjalanan. Mereka tahu bahwa Mahisa Murti adalah orang yang berilmu tinggi, sementara Mahisa Semu pun telah disiapkan untuk mewarisi ilmu yang tertinggi itu pula. Bahkan Mahisa Ampingj yang kecil itu sudah M.M. miliki bekal cukup di perjalanan. Namun I.M. menggelisahkan Mahisa Murti justru keseimbangan penalaran dan perasaan Mahisa Murti menghadapi kenyataan di Singasari. Karena menurut doa Anwantilan, kemurungan Mahisa Murti tentu ada hubungannya dengan pernikahan Mahisa Pukat. Demikianlah, sebelum matahari terbit, ketiga orang itu pun telah meninggalkan pada pokan bajera setah. Jalan-jalan yang mereka lalui masih sepi. Tetapi mendekati padukuhan yang besar di ujung bulak panjang, maka mulai nampak setu dua orang lewat sambil M.M. bawa obor. Mereka adalah orang-orang padukuhan kecil terdekat yang akan pergi menjual hasil kebonya ke pasar. Tetapi obor berlarak itu pun segera dipadamkan, karena langit telah menjadi semakin terang. Mahisa Murti, Mahisa Semu dan Mahisa Amping itu pun melarikan kuda mereka di segarnya udara pagi. Seperti biasa, Mahisa Amping selalu berada di paling depan. Di belakangnya Mahisa Semu sekali-sekali menyusul dan M.E. arikan kudanya di sebelah Mahisa Amping. Namun kemudian Mahisa Amping telah M. mendahuluinya lagi beberapa langkah. Mahisa Murti mengikuti keduanya pada jarak tertentu. Jika keduanya menjadi semakin jauh, maka Mahisa Murti pun melarikan kudanya lebih cepat. Tetapi jika jaraknya M menjadi terlalu dekat, maka Mahisa Murti telah M.M. perlambat kudanya pula. Di sepanjang perjalanan Mahisa Murti berusaha untuk tidak mengecewakan kedua orang anak itu. Itu pun berusaha nampak gembira seperti Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Dengan demikian maka perjalanan itu merupakan perjalanan yang M.E. ni enangkan bagi kedua orang anak muda itu. Udara terasa segar sementara jalan tidak terlalu ramai. Namun semakin jauh mereka menempuh perjalanan, maka matahari pun merambat semakin tinggi di langit. Panasnya mulai terasa gatal di kulit. Namun Mahisa Amping masih saja berpacu di depan. Tetapi sekali-sekali ia pun berhenti M.E. nunggu Mahisa Semu dan Mahisa Murti. Ketika kemudian matahari sampai di puncak langit, maka Mahisa Amping mulai merasa haus. Mahisa Murti yang melihat keadaannya, telah mengajaknya berhenti di sebuah kedai yang terletak di sebelah pasar yang sudah mulai menjadi sepi. Namun masih juga ada sebagian di antara para pedagang yang menunggu orang-orang yang agak kesiangan pergi berbelanja. Jika Mahisa Murti pergi dan kembali dari Singasari, ia sudah sering melihat kedai itu. Tetapi selama ini ia belum pernah singgah di kedai itu. Kedai yang nampaknya cukup besar dan cukup ramai dikunjungi orang. Seperti uberapa buah kedai yang lain, maka ada orang yang khusus melayani para penunggang kuda jika M.E. M.E. san makan dan M.E. inum bagi kuda mereka. Demikian pula di kedai itu. Seorang anak muda telah siap M.E. berikan M.E. inum dan makan bagi kuda Mahisa Murti, Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Sementara itu, maka ketiga orang itu pun telah naik dan masuk ke dalam kedai itu. Ternyata di dalam kedai itu telah duduk beberapa orang yang datang lebih dahulu. Sekelompok anak muda duduk di sudut kedai itu. Mahisa Semu yang sempat menghitungnya berdesis lima orang anak muda itu minum tuak. Tanda petik. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya mereka tidak tahu apa yang M.E. mereka lakukan. Mahisa Semu mengangguk-angguk kecil. Namun kemudian Mahisa Murti pun berkata, Sudahlah. Jangan terlalu lama. M.E. perhatikan mereka. Anak-anak itu akan dapat menjadi salah paham. Mahisa Semu mengangguk-angguk kecil. Sambil duduk ia pun berkata apakah mereka tidak akan mabuk? Mungkin mereka hanya minum sedikit, jawab Mahisa Murti. Mahisa Semu tidak bertanya lagi. Ia mulai em-em perhatikan makanan yang disediakan di kedai itu. Bahkan Mahisa Amping sempat berdiri di depan geledek bambu untuk melihat-lihat jenis makanan yang tersedia. Panggil adikmu dosis Mahisa Murti. Mahisa Semu pun kemudian telah em mendekati Mahisa Amping dan menariknya, em-em bawanya duduk bersama Mahisa Murti. Sejenak kemudian, maka Mahisa Murti pun telah em-em esan em inuman dan em akanan kepada pemilik kedai yang ternyata tidak begitu ramah bagaimana pemilik kedai yang pernah disinggahinya di sepanjang jalan ke Singasari. Tetapi Mahisa Murti tidak menghiraukannya. Yang penting baginya, mereka dapat mengobat lapar dan haus. Demikian pula kuda-kuda em mereka. Sementara itu, anak-anak muda itu masih saja minum tuak. Sebagaimana dilihat oleh Mahisa Murti, maka di kedai itu em-emang disediakan tuak. Agaknya para pembeli tidak pernah dibatasi, berapa saja mereka akan em-em beli, minum dan kemudian mulai mabuk. Tetapi agaknya hal yang demikian sudah terbiasa terjadi di kedai itu. Beberapa orang lain yang duduk minum dan makan sem-a sekali tidak menghiraukan em mereka. Lihat, Mahisa Semu berkata Mahisa Murti anak-anak muda itu mulai menjadi mabuk. Mahisa Semu mengangguk-angguk, Sementara Mahisa Amping em menjadi heran melihat em mereka yeang em ulei tertawa-tawa dan berbicara kesana kemari tanpa ujung pangkal. Namun Mahisa Murti telah em-em peringatkan kedua adik angkatnya itu sekali lagi. Jangan em-em mandangi mereka seperti itu. Nanti kalian akan dapat em memancing persoalan. Tanda petik. Hanya karena dipandangi bertanya Mahisa Amping. Ya, apalagi jika mereka menjadi mabuk. Kesadaran mereka tidak lagi dapat dikendalikan, sehingga em mereka akan berbuat apa saja sesuai dengan gejolak perasaannya. Jawab Mahisa Murti. Mahisa Semu dan Mahisa Amping em-em angguk-angguk, meskipun di luar sadar, sekali-sekali keduanya berpaling juga kepada mereka. Namun ketika minuman dan makanan dihidangi, maka Mahisa Semu dan Mahisa Amping em-emang tidak lagi menghiraukan beberapa orang anak muda itu lagi. Mereka sibuk dengan minuman hangat dan makanan yang em-em mereka pesan. Namun dalam pada itu, ketika pembantu pemilik kedai itu menghidangkan minuman yang dipesan lagi oleh Mahisa Amping ye angka ehausan, maka Mahisa Murti pun berdesiski sana. Anak-anak muda itu sudah mulai menjadi mabuk. Apakah tidak sebaiknya dihentikan saja agar mereka tidak em-eminum tuak lebih banyak lagi? Pembantu yang melayani pesanan itu termangu em-mangu sejenak. Namun kemudian katanya tetapi tanpa tuak, maka kedai ini tidak akan em-em punyai banyak pembeli. Tetapi bukankah pembeli yang lain juga tidak em-emesan tuak sebagaimana anak-anak muda itu desis Mahisa Murti perlahan-lahan. Tetapi tidak cukup banyak. Apalagi em menjelang sore hari. Yang banyak berdatangan di kedai ini adalah anak-anak udah yang pada umumnya em-em merlukan tuak. Jawab pembantu itu. Jika demikian, maka kedai ini akan dianggap kurang baik bagi kebanyakan orang berkata Mahisa Murti kalian menarik pembeli dari geolongan anak-anak em udah yang sering em abuk tuak, tetapi kalian akan kehilangan pembeli lain yang tidak senang melihat anak-anak muda sekedar bermabuk em abukan sementara orang lain bekerja keras untuk e pentingan em asa depannya dan masa depan keluarganya. Tanda petik. Tetapi ini adalah kebijakan pemilik kedai ini, kisah anak jawab orang itu. Mahisa Murti em memang tidak banyak berbicara lagi. Ia pun kemudian lebih banyak em-em perhatikan minuman dan makanannya sendiri sebagaimana Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Namun Mahisa Murti terkejut ketika kemudian tiba-tiba saja mendengar anak-anak muda yang sudah mulai mabuk itu tertawa hampir berbareng. Ketika Mahisa Murti, Mahisa Semu dan Mahisa Amping berpaling, maka em mereka melihat anak-anak muda itu justru em em adangi em mereka. Bahkan di antara mereka adalah pemilik kedai itu. Mahisa Murti termangu em mangu sejenak. Namun pemilik kedai itu berkata lantang nah, lihatlah betapa alimnya orang-orang itu. Mereka mencela kalian yang minum tuak di kedai ku ini. Mahisa Murti em memang terkejut. Ia tidak mengira bahwa pemilik kedai ye yang agaknya mendengar laporan tentang persoalan ye yang dikatakannya telah langsung mengambil langkah sesuai dengan kebijaksanaannya itu. Mahisa Murti em memang meniesal bahwa ia telah mencampuri persoalan pemilik kedai itu. Tetapi hal itu sudah terlanjur dilakukannya. Ketika Mahisa Murti em em adang pembantu ye yang diajaknya berbicara tentang anak-anak muda ye yang em em beli tuak di kedai itu, orang itu menundukan kepalanya. Sementara itu Mahisa Semu berdesis pembantu itu agaknya telah mengatakannya kepada pemilik kedai ini. Mungkin maksudnya baik. Mungkin ia sependapat dengan pendapatku dan em em nyampaikannya kepada pemilik kedai itu. Tetapi pemilik kedai itulah yang ternyata telah em menentukan kebijaksanaan dan tidak mau terubahnya, sahut Mahisa Murti. Mahisa Semu mengangguk-angguk, sementara Mahisa Amping masih sibuk menyuapi mulutnya. Tetapi KM Udian ia pun bertanya apa maksud pemilik kedai itu. Entahlah jawab Mahisa Murti yang mencoba untuk tidak menghiraukan lagi sikap pemilik kedai dan anak-anak muda yang mulai mabuk itu. Tetapi pemilik kedai itu ternyata tidak berhenti sampai sekian. Ia masih berkata lagi kehadirannya telah merusak ketenangan langganan-langgananku. Tanda petik. Apakah kita harus mengusirnya bertanya seorang anak muda yang juga sudah mulai mabuk. Terserah kepada kalian berkata pemilik kedai itu tetapi jangan rusakkan perabot kedai ku ini. Anak muda itu tertawa. Sementara Mahisa Murti em memang menjadi berdebar-debar. Sebenarnya ia tidak ingin menimbulkan persoalan. Tetapi ia tidak mengira bahwa pemilik kedai itu eme rasa tersinggung oleh pendapatnya yang dikatakannya kepada pembantunya. Namun untuk sementara Mahisa Murti masih duduk diam. Ia masih sempet eme menelan makanan yang dikunyahnya meskipun ia menjadi gelisah. Sementara itu, dua orang anak muda telah bangkit berdiri. Tetapi keseimbangan penalarannya agaknya sudah terganggu. Perlahan-lahan keduanya mendekati Mahisa Murti yang masih duduk di tempatnya. Ternyata beberapa orang yang ada di kedai itu tidak menghiraukan apa yang terjadi. Agaknya sikap anak-anak muda itu sudah sangat sering dilihatnya sehingga sudah menjadi terbiasa bagi mereka. Kedua orang anak muda itu pun kemudian berdiri di belakang Mahisa Murti. Sambil tertawa seorang di antaranya berkata kisanak. Jika kau tidak senang eme melihat kebiasaan kami, sebaiknya kau pergi saja. Jangan sesorah seperti seorang yang arif dan mengetahui baik dan buruk dengan sempurna. Tanda petik. Mahisa Murti benar-benar tidak ingin eme buat keributan, karena itu, maka ia pun berkata baiklah. Kami akan pergi. Ternyata kau cukup bijaksana berkata salah seorang dari kedua orang anak muda yang sudah mulai mabuk itu. Mahisa Murti eme memang bangkit berdiri. Ia eme beri isyarat kepada Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Apalagi eme mereka sudah cukup eme inum dan makan, sehingga mereka akan dapat meneruskan perjalanan mereka ke Singasari. Kepada pemilik kedai ye yang masih berada di antara anak-anak muda ye yang mulai mabuk itu Mahisa Murti bertanya berapa keping aku harus eme bayar. Pemilik kedai itu tertawa kecil. Katanya aku senang kasihgah di kedai kukis anak. Tetapi lain kali kau tidak usah sesorah seperti itu. Kau tidak berwenang untuk merubah kebijaksanaanku, karena kedai ini adalah kedai ku. Baik isanak jawab Mahisa Murti tetapi berapa aku harus eme bayar. Kali ini kau mendapat perlakuan khusus. Kau tidak usah eme bayar asal kau cepat pergi, jawab pemilik kedai itu. Wajah Mahisa Murti menjadi merah sesaat. Ia merasa tersinggung oleh kata-kata itu. Apalagi ketika KM Udian terdengar anak-anak muda itu tertawa meledak. Bahkan beberapa orang lain di kedai itu tertawa pula. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Ia eme mencoba untuk mengendapkan perasaannya yang mulai bergejolak. Namun Mahisa Murti masih berusaha untuk menahan diri. Tetapi di luar dugaan, maka Mahisa Amping justru berkata bukankah kebetulan sekali, Kakang. Kita tidak usah eme bayar harga minuman dan makanan yang sudah kita makan dan kita minum. Lain kali kita datang lagi ke kedai ini dan sesorah lagi. Nah, kita akan mendapat perlakuan khusus dan tidak perlu eme bayar lagi. S.S.T. Mahisa Semu berdesah. Tetapi anak itu justru menjawab bukan salah kita. Bahkan jika kita eme bawa sebungkus besar makanan, maka kita tidak akan eme bayarnya. Tanda petik. Mahisa Murti termangu emangu sejenak. Sementara Mahisa Semu yang mengetahui maksud Mahisa Murti agar tidak timbul keributan, telah eme menggandeng Mahisa Amping dan menuntunnya keluar. Sebenarnya lah bahwa Mahisa Semu juga merasa tersinggung karena sikap pemilik kedai itu. Tetapi Mahisa Semu sudah dapat mengekang dirinya. Sementara Mahisa Amping yang sudah tumbuh remaja itu, masih belum dapat eme-em milih sikap yang sebaik-baiknya sesuai dengan sikap Mahisa Murti. Bahkan ia masih juga berkata keras-keras mereka eme ngira bahwa kakang Mahisa Murti tidak eme-em punyai uang untuk eme-em bayar harga makanan dan eme-em inuman itu. Tanda petik. Cukup teriak pemilik kedai yang eme-emang tidak begitu ramah itu aku sudah berbuat sebaik-baiknya bagi kalian yang mencoba untuk mengganggu ketenangan kedai ini. Tetapi kalian masih juga banyak tingkah. Mahisa Amping yang agaknya masih akan berbicara lagi telah didahului oleh Mahisa Semu. Katanya hampir berbisik udahlah Amping. Kakang Mahisa Murti tidak ingin terjadi keributan. Mahisa Amping mengerutkan keningnya. Namun semuanya sudah terlanjur dilakukannya. Pemilik kedai itu sudah terlanjur marah. Karena itu, ketika kemudian Mahisa Murti bergerak pula keluar, maka pemilik kedai itu menyusulnya sampai di luar pintu sambil berkata lantang anak tidak tahu diri. Apa sebenarnya yang kau kehendaki? Mahisa Murti eme-em beri isyarat agar Mahisa Amping tidak menjawab. Bahkan ia pun eme-em beri isyarat agar mereka pergi ke kuda mereka dan meninggalkan tempat itu. Tetapi anak-anak muda yang sudah mulai mabuk itu telah menyusulnya pula turun ke halaman. Bahkan seorang yang sudah lebih tua lagi yang tidak emabuk, telah pula berada di halaman. Dengan suara serak orang yang lebih tua itu berkata kenapakah sengaja eme-em buat keributan di tempat ini? Kalian tentu sekedar orang lewat. Kami adalah orang-orang yang tinggal di sekitar tempat ini. Kami tidak pernah eme-em rasa terganggu oleh perbuatan anak-anak muda itu. Justru kenapa kalian mencoba untuk menumbuhkan persoalan di sini? Mahisa Murti justru termangu emangu sejenak. Dua orang anak muda telah berdiri di dekat kuda-kuda Mahisa Murti, Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Kisanak berkata Mahisa Murti kemudian kami sama sekali tidak ingin eme-em buat keributan. Kami hanya sekedar mengatakan pendapat kami. Jika kalian tidak sesuai, bukankah kami tidak dapat eme-em aksakam pendapat kami itu? Jadi buat apa kalian eme-em ngatakan pendapat kalian itu jika kalian tidak ingin eme-em buat keributan teriak seorang anak muda yang pandangan eme-em atanya sudah eme-em ulai berputar-putar karena pengaruh tuak. Aku sudah bersedia pergi. Tetapi kalian menahan kami dengan care seperti ini, berkata Mahisa Murti. Karena apa yang kalian lakukan sudah keterlaluan. Kalian bukan saja eme-em nyatakan pendapat lagi, tetapi kalian sudah menyinggung perasaan kami, merendahkan kami dan pokoknya perbuatan kalian tidak dapat kami maafkan, berkata pemilik kredei itu. Mahisa Murti eme menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat eme-em ngalahkan Mahisa Amping yang masih sangat muda itu. Karena itu, maka Mahisa Murti yang sudah tidak lagi dapat menghindar itu justru mencoba menjelaskan pendapatnya kisah anak. Baiklah. Jika persoalannya sudah tidak dapat dikesampingkan lagi, aku justru akan berbicara lebih banyak lagi. Wajah pemilik kredei itu menjadi panas. Dengan geram ia berkata tidak ada yang perlu kau katakan lagi. Ada jawab Mahisa Murti aku akan mengulangi pendapatku, bahwa tidak sebaiknya di kedai ini disediakan tuak dengan tidak terbatas. Membiarkan anak-anak muda mabuk di setiap saat. Selagi matahari emasih belum turun ke barat, anak-anak muda itu telah mulai menjadi mabuk. Justru saat-saat mereka harus bekerja atau melakukan perbuatan apapun yang berarti. Di sawah, di pategalan atau di rumah atau di mana saja. Mereka anak orang-orang yang berkecukupan teriak pemilik kredei itu buat apa mereka harus bekerja keras? Sekarang mereka anak-anak orang kaya. Tetapi kayaan orang tua em mereka tidak akan dapat berkembang engan sendirinya. Bukankah orang tua mereka em menjadi kaya karena mereka bekerja keras? Seandainya mereka mendapat warisan, bukankah warisan itu harus dikembangkan agar tidak menjadi semakin susut dan akhirnya habis tanpa arti sama sekali. Mereka tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Sawah, ladang, ternak dan kekai AAN mereka akan berkembang dengan sendirinya, berkata seorang yang lebih tua dari anak-anak muda itu. Tetapi perbuatan mereka akan berpengaruh buruk terhadap anak-anak muda yang lain. Anak-anak muda yang bukan anak orang-orang kaya. Jika mereka meniru anak-anak orang kaya itu, maka kehidupan mereka akan menjadi semakin sulit. Sementara itu kehidupan mereka, keluarga mereka dan em asa depan mereka menuntut kerja keras. Juga kampung halaman mereka, padukuhan mereka dan kabuyutan mereka. Cukup, pemilik kaedai itu berteriak em mentara itu seorang di antara anak-anak muda yang sedang mulai mabuk itu melangkah mendekati Mahisa Murti sambil berkata jika kau berbicara sepatah kata lagi, maka aku akan mengoyak mulutmu. Tetapi yang terjadi adalah di luar dugaan. Mahisa Amping telah melangkah dan berdiri di antara anak muda yang mulai mabuk itu dengan Mahisa Murti. Sambil mendorong anak muda itu kuat-kuat Mahisa Amping berkatahi orang mabuk. Kau mau apa? Amping desis Mahisa semu. Tetapi Mahisa Amping sudah berdiri bertolak pinggang sambil berkata kalian, orang-orang mabuk. Kalian mau apa? Dalam keadaan mabuk, kalian tidak akan dapat berbuat apa-apa. Selagi, berdiri pun kalian tidak lagi dapat menjaga keseimbangan kalian. Tetapi anak muda yang didorong oleh Mahisa Amping itu menjadi sangat marah. Dalam keadaan setengah sadar, maka ia pun melangkah maju sambil mengayunkan tangannya. Tetapi tangan itu sama sekali tidak menentuh apapun juga karena Mahisa Amping bergeser selangkah surut. Tetapi ah ye unan tangannya itu sendiri justru telah menyeretnya sehingga anak muda itu pun menjadi terhuyung-huyung. Apalagi ia dalam keadaan mulai mabuk. Mahisa Amping em memang masih belum dapat berpikir jauh. Ia masih mengikuti saja gejolak perasaannya. Karena itu, demikian ia em melihat anak muda itu terhuyung-huyung, maka Mahisa Amping justru telah em menarik tangannya, sehingga anak muda itu jatuh terjerembap. Namun dengan demikian, maka tidak ada jalan lagi untuk menghindari pertengkaran. Mahisa Amping yang masih sangat muda itu tidak lagi dapat em menahan dirinya. Namun Mahisa Amping benar-benar telah bersiap untuk berkelahi em meskipun anak-anak muda yang mabuk itu adalah anak-anak muda yang lebih tua dan lebih besar daripadanya. Mahisa Murti hanya dapat menarik nafas dalam-dalam tetapi ia dapat mengerti bahwa Mahisa Amping menjadi sangat marah kepada orang-orang yang telah em meni inggung perasaannya itu. Bahkan nampaknya Mahisa Semu pun sulit untuk em menahan dirinya meskipun ia berusaha dengan sungguh-sungguh. Karena itu, maka Mahisa Murti pun tidak lagi ingin mengelak. Bukan karena ia ingin berbuat semena-mena. Namun ia merasa bahwa sikapnya adalah benar. Pendapatnya tidak semestinya dianggap sebagai pendapat yang merusak ketenangan kedai itu. Dengan demikian, M.A.K. Mahisa Murti itu justru berkata aku peringatkan kalian, agar kalian tidak M.M. pergunakan kekerasan. Aku hanya mengatakan pendapat yang aku yakini benar. Jika kalian menganggap pendapatku itu salah, itu persoalan kalian. Tetapi sekali lagi aku katakan, bahwa usaha yang tidak sepantas Nia dilakukan, karena dengan demikian kedai ini sudah ikut mengaburkan masa depan anak-anak muda yang sering menjadi mabuk di kedai ini, justru tanpa menghitung waktu. Orang yang lebih tua dari anak-anak muda yang mulai mabuk itu justru telah berteriak usir orang-orang ini. Jika mereka melawan, buat mereka menjadi jerak. Anak-anak muda yang sudah mulai mabuk itu mulai bergerak. Namun Mahisa Murti pun bertanya apa hubunganmu dengan pemilik kedai itu sehingga kau telah ikut M.M. pertahankan sikapnya, tetapi kau sendiri tidak menjadi mabuk karenanya, atau sama sekali tidak minum tua? Bukankah seharusnya kau peringatkan anak-anak muda yang terlalu banyak minum sehingga mereka menjadi mabuk itu? Persetan, apa pedulimu jawab orang itu yang penting, kau harus pergi atau kau akan dihajar di sini. Mahisa Murti tidak menjawab. Ketika Mahisa Semu berpaling kepadanya, maka Mahisa Murti itu pun berkata jangan kehilangan kendali diri Semu. Kau sudah dapat M.M. buat pertimbangan-pertimbangan yang mapan. Aku akan mengendalikan adikmu. Mahisa Semu menganggu kecil. Ia mengerti maksud Mahisa Murti. Karena itu, maka ia pun berusaha untuk tidak berbuat berlebih-lebihan. Apalagi anak-anak muda itu sedang mabuk. Dalam pada itu, beberapa orang anak muda telah mengepung Mahisa Murti, Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Ada di antara mereka yang sudah benar-benar mabuk. Ada yang baru mulai. Tetapi ada yang masih sadar sepenuhnya apa yang tengah terjadi itu. Orang yang sudah lebih tua dari mereka yang sedang mabuk itu serta pemilik kedai itu justru bergerak emmenepi. Mereka nampaknya tidak ingin melibatkan diri dalam perkelahian itu. Namun mereka telah emmenas-manasi suasana sehingga anak-anak muda yang mulai mabuk itu menjadi marah. Dalam pada itu, Mahisa Murti sendiri tidak langsung ikut larut dalam perkelahian yang terjadi kemudian. Mahisa Murti mengamati kedua adik angkatnya itu dengan saksama. Ia tidak ingin keduanya tidak lagi mampu menahan diri sehingga melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya bagi anak-anak muda yang sedang mabuk itu. Sejenak kemudian, telah terjadi perkelahian antara Mahisa Semu dan Mahisa Amping melawan beberapa orang anak muda yang sedang mabuk. Sebagai mana dikatakan oleh Mahisa Amping, maka anak-anak muda itu tidak lagi mampu berkelahi sebaik-baiknya. Justru karena kesadarannya tidak lagi terkendali sepenuhnya, maka kepala emrekap pun mulai menjadi pening oleh tuak. Karena itu, maka Mahisa Semu dan Mahisa Amping M.M. punyai kesempatan lebih baik untuk M.M. ngatasi lawan-lawannya. Meskipun anak-anak muda itu jumlahnya berlipat banyaknya, namun justru karena mereka tidak menguasai penalarannya sepenuhnya ada di antara mereka yang tidak berkelahi sepenuhnya. Mereka hanya saling mendorong dan bahkan kemudian jatuh bersama-sama. Tetapi ternyata ada di antara mereka yang masih sepenuhnya menguasai diri mereka. Jika pengaruh tuak mulai menggelitik otaknya, maka mereka justru menjadi lebih berbahaya. Orang-orang itulah yang kemudian mendapat perhatian sepenuhnya oleh Mahisa Semu. Sementara Mahisa Amping bermain-main dengan anak-anak muda yang dengan terhuyung-huyung berputaran di sekitarnya. Sekali-sekali mencoba M.M. ukul, namun ketika tubuhnya didorong ke samping, maka keseimbangannya tidak ingin dapat dikuasainya. Tetapi tiga orang di antara mereka justru menjadi sangat berbahaya. Matanya mulai gelisah sementara bau tuak masih berhemis lewat sela-sela bibirnya. Ketiga orang anak muda itu mulai meniibak kawan-kawannya yang tidak lagi dapat menguasai dirinya sendiri. Mahisa Semu Yeang melihat M.M.M. memang menjadi berdebar-debar. Ia tidak M.M. biarkan anak-anak muda itu bertindak langsung terhadap Mahisa Amping yang masih saja berloncatan di antara mereka yang sedang mabuk. Sekali-sekali, ia M.M. dorong anak-anak muda itu, sehingga M.M. mereka berjatuhan. Namun kemudian Mahisa Amping itu segera meloncat surut. Jika ada di antara lawan-lawannya itu menyerangnya, maka dengan mudah ia dapat menghindar dan M.M. belas menierang. Tetapi agaknya tidak demikian dengan ketiga orang anak muda Yeang masih mampu menguasai penalarannya sepenuhnya meskipun otaknya sudah dipengaruhi oleh tuak itu. Justru karena itu, maka ketiganya menjadi sangat garang, sementara tenaganya masih tetap utuh dan bahkan seakan-akan menjadi bertambah-tambah. Ketika kawan-kawannya menyebab, maka Mahisa Semu lah yang dengan cepat menghadapi mereka sambil berkata apa yang akan kalian lakukan ke sana. Mengoiak mulutmu geram salah seorang dari antara mereka. Mahisa Semu menarik nafas dalam-dalam. Katanya sebenarnya kami tidak bermaksud menimbulkan keributan. Tetapi seorang Yeang bertubuh kekar segera M.M. otong ngomong kosong. Kalian sudah mengacaukan ketenangan kami dengan tingkah laku kalian. Seandainya kalian dengan sukarlah pergi M. meninggalkan kedai ini, kita tidak M.M. punyai persoalan lagi. Kami sudah bersiap-siap untuk pergi jawab Mahisa Semu. Tetapi mulut anak itu telah M.M. buat kami sakit hati. Jawab anak muda Yeang lain. Mahisa Semu tidak menjawab lagi. Namun ia harus bersiap sebaik-baiknya. Ketiga orang anak muda itu mulai bergerak menyerangnya. Namun Mahisa Semu Yeang sudah terlatih, bahkan sudah mulai bersiap-siap untuk sampai ke puncak kemampuan ilmu bajera geni, telah bersiap pula menghadapi mereka. Demikian, maka sejenak kemudian, Mahisa Semu itu telah berkelahi pula menghadapi ketiga orang anak muda itu. Dengan kemampuannya Yeang semakin matang, maka Mahisa Semu berloncatan menyerang ketiga lawannya berganti-ganti. Namun ketiga orang Yeang sudah dipengaruhi oleh tuak itu pun berkelahi dengan garangnya. Mereka MNI Erang bersama-sama dari tiga arah yang berbeda. Namun ternyata mereka berhadapan dengan anak muda yang MMI miliki KM Empuan yang semakin matang. Karena itu, maka tiba-tiba saja salah seorang dari M.R.K. telah terlempar dan jatuh berguling di tanah. Ketika anak muda itu berusaha untuk bangkit dan bersiap dan berkelahi lagi, M.A.K. seorang kawannya yang lainlah Yeang berteriak kesakitan dan terbanting jatuh. Tetapi anak-anak muda itu M.A.Sih juga tidak menjadi jera. Meskipun agak kesakitan, tetapi K.A.2-nya telah bersiap pula untuk berkelahi. Sementara itu, seorang kawannya Yeang lain telah M. meloncat menjauhi Mahisa Semu sebelum kedua orang kawannya bersiap. Baru kemudian M.R.K. bertiga berloncatan mendekat lagi dari arah Yeang berbeda. Sementara itu, Mahisa Amping masih juga bermain-main dengan beberapa orang anak-anak muda Yeang telah mulai menjadi mabuk. Anak itu justru berlari-lari berkeliling halaman. Namun kemudian tiba-tiba saja ia meniarang salah seorang dari mereka yang sedang terhuyung-huyung mengejarnya sehingga orang itu terjatuh justru M.N.impa kawan-kawannya. Dengan demikian, Yeang dilakukan oleh Mahisa Amping tidak lebih dari sekedar bermain-main. Sementara itu anak-anak muda Yeang M.N. ngejarnya pun sudah menjadi jemuk pula. Kepala mereka terasa pening sehingga ada di antara M.R.K. yang justru M.N. jadi mual dan M.R.S. akan muntah-muntah. Tetapi tiga orang yang menjadi semakin garang itu M.A.S. berkelahi melawan Mahisa Semu. Mereka berkelahi dengan sungguh-sungguh. Bahkan mereka menjadi semakin garang oleh pengaruh tuak, namun yang belum terasa sangat mengganggu kesadaran mereka. Dalam pada itu, P.M. milik kedai dan seorang yang meskipun masih nampak M.Uda tetapi lebih tua dari anak-anak muda yang mabuk itu, M.M. perhatikan perkelahian itu dengan kening yang berkerut. Mereka nampaknya tidak begitu menghiraukan Mahisa Amping. Meskipun mereka M.R. rasa heran juga bahwa anak itu M.M. miliki ketangkasan yang tinggi, namun mereka lebih M.M. perhatikan Mahisa Semu. Ternyata Mahisa Semu sama sekali tidak mengalami kesulitan melawan ketiga orang anak muda yang berkelahi dengan garangnya. Bahkan anak-anak muda itu telah mulai merasa kesakitan. Sekali-sekali salah seorang dari mereka terlempar keluar lingkaran perkelahian yang menjadi semakin keras. Tetapi wajah kedua orang itu M.M. menjadi cemas. Anak-anak muda itu nampaknya akan kehilangan kesempatan. Bahkan ketika tubuh mereka menjadi semakin terasa sakit, niar dan terasa pedih oleh goresan-georesan kerikil saat mereka terjatuh, perlawanan mereka pun menjadi semakin mengendor. Anak iblis itu harus dibuat jerak-geram orang yang sedikit lebih tua dari anak-anak muda yang minum tuak itu. Ternyata dengan sedikit kemampuan, mereka berani mengganggu usaha kita sahup pemilik kedai itu. Biarlah aku yang menghajarnya. Awasi anak yang tertua itu. Nampaknya ia juga M.M. miliki kemampuan, berkata orang itu. Pemilik kedai itu menganggu kecil. Dipandanginya Mahisa Murti Yeang mengamati ke dua adiknya Yeang sedang berkelahi. Namun ternyata bahwa ia tidak perlu mencemaskan Mahisa Amping, karena Mahisa Amping lebih banyak bermain-main daripada berkelahi. Ia berlari-lari berputaran, meskipun sekali-sekali ia menerang juga. Namun anak-anak muda yang mabuk itu akhirnya tidak emang hiraukan anak itu lagi. Mereka kebanyakan merasa sangat terganggu oleh kepala mereka yang menjadi pening. Bahkan kemudian perutnya menjadi mual. Sebagian dari mereka justru telah M. menjatuhkan diri di tangga kedai itu, sementara tinggal seorang saja Yeang M. Asih berusaha mengejar untuk M. menangkap Mahisa Amping. Tetapi Mahisa Amping masih berlari-lari terus dan sekali-sekali berhenti untuk melawan. Bahkan Mahisa Amping kemudian telah bersiap untuk berkelahi. Bukan saja berlari-lari. Sementara itu, orang Yeang sudah lebih tua dari anak-anak muda Yeang Mabuk itu melangkah mendekati Mahisa Sembu yang emasi berkelahi melawan tiga orang lawannya. Namun ketiga orang anak muda itu tidak lagi mampu berbuat sesuatu. Tubuh mereka sudah terasa semakin lemah, sementara di beberapa tempat terdapat noda-noda kebiru-biruan. Wajah mereka menjadi lembab dan tulang-tulang mereka terasa niari. Goresan Goresan Kerikil M. menitikan darah yang terasa menjadi pedih oleh keringat. Orang Yeang lebih tua dari mereka itu pun tiba-tiba saja berteriak minggir. Biarlah aku em-em berinya sedikit peringatan agar anak ini menjadi jera. Jika tidak, maka ia akan merasa em-enang dan berbuat lebih buruk lagi di em-udian hari. Ketiga orang anak muda yang sudah mulai dipengaruhi tua itu termangu em-mangu sejenak. Namun ketika orang yang berteriak itu em-melangkah maju mendekati maisa semu, maka anak-anak muda itu melangkah surut. Kami tidak dapat em-em biarkan kau dengan kebanggaanmu karena kau merasa dapat mengalahkan ketiga orang anak muda itu. Tetapi ingat, em-mereka dalam keadaan mabuk. Jika mereka em-em miliki kesadarannya sepenuhnya, maka kau akan mengalami nasib Yeang sangat buruk berkata orang itu. Aku tidak mulai em-em buat keributan di sini jawab maisa semu aku hanya em-em pertahankan diri. Tanda petik. Saudaramu sudah em-em buat tonar di sini. Kau dengan sombong mengangkat dadamu karena kau merasa menang melawan tiga orang anak muda. Karena itu, maka kau harus mendapat peringatan agar kau menjadi jera, geram warang itu. Mahisa semu termangu em-mangu sejenak. Namun ia pun menyadari, bahwa orang itu tentu bukan orang kebanyakan. Ia sudah melihat, bagaimana maisa semu itu berkelahi melawan tiga orang anak muda yang sudah mulai dipengaruhi oleh tuak. Sehingga orang itu tentu sudah em-em punya gambaran tentang kemempuan maisa semu. Karena itu, maka menghadapi orang itu, maisa semu harus berhati-hati. Bahkan di luar sadarnya, maka maisa semu telah berpaling kepada maisa murti. Mahisa murti tidak dapat berbuat lain kecuali mengangguk kecil. Ia tidak dapat lagi menarik segala persoalan yang sudah terjadi di kedai itu. Isyarat itu telah em-em besarkan hati maisa semu. Karena itu, ketika orang yang lebih tua itu bersiap untuk mulai berkelahi, maka maisa semu pun telah bersiap pula. Kau, kakakmu dan adikmu harus minta maaf kepada kami semuanya di sini, karena kalian sudah em mengganggu ketenangan kami. Berkata orang itu. Tetapi maisa semu menjawab lantang kalianlah ye yang harus em inta maaf kepada kami karena kalian telah mengganggu perjalanan kami. Kami yang berniat baik telah kalian tanggapi dengan sikap ye yang buruk sekali. Karena itu, maka kalian em memang pantas untuk mendapat peringatan. Anak iblis kau gerah merang itu aku koyakan mulutmu. Mahisa semu tidak menjawab. Tetapi ia sudah bersiap sepenuhnya untuk menghadapi orang itu. Sebenarnya lah sejenak kemudian orang itu telah em meloncat menyerang, sehingga maisa semu harus bergeser menghindarinya. Tetapi agaknya orang itu sudah benar-benar menjadi marah. Dengan garangnya orang itu em-em buru dan menyerang beruntun sehingga maisa semu harus berloncatan mundur untuk mengambil jarak. Meskipun demikian, jantung maisa semu sama sekali tidak tergetar karenanya. Dengan cermat ia mengamati patanan gerak lawannya. Namun kemudian, anak muda itu telah bangkit untuk melakukan serangan-serangan pula. Yang terjadi kemudian bukan sekedar perkelahian antara orang-orang mabuk. Tetapi dua orang yang dengan penuh kesadaran em-em pergunakan kemampuannya untuk mengalahkan lawannya. Dengan demikian maka perkelahian itu semakin lama menjadi semakin keras. Ternyata orang yang lebih tua dari anak-anak muda yang mabuk itu em-emang em-em miliki kemampuan olahkan huragan. Mahisa Murti yang em-em perhatikan perkelahian itu mengerutkan dahinya. Ia mulai menduga bahwa orang yang berkelahi dengan maisa semu itu adalah orang yang em-emang diupah oleh pemilik kedai itu untuk em-em ngamankan kebijaksanaan pemilik kedai itu. Dengan keras dan bahkan kasar orang itu menierang sejadi-jadinya. Tetapi maisa semu yang terlatih itu masih tetap mampu em-em ngimbanginya. Bahkan kemudian perlahan-lahan maisa semu mulai em-em ngatasinya. Namun orang itu juga bukan orang kebanyakan. Serangan-serangannya menjadi semakin keras. Orang itu berloncaran dengan cepatnya, sementara tubuhnya seakan-akan menjadi sangat ringan. Tetapi maisa semu ternyata mampu em-em ngimbangi kecepatan geraknya. Meskipun maisa semu masih muda, tetapi ia tidak segera menjadi gelisah melihat k-em-em puan lawannya. Dengan mengerahkan kemampuannya, maka beberapa kali maisa semu justru berhasil em-em otong gerak lawannya, sehingga lawannya itu justru terkejut karenanya. Lawannya yang melihat maisa semu em-em ngalahkan ketiga orang anak muda yang telah dipengaruhi oleh tuak itu em-emang sudah menduga bahwa anak muda itu em-em miliki landasan ilmu kanuragan. Tetapi ia tidak mengira bahwa tataran kemampuan ilmu kanuragan anak muda itu sedemikian tinggi baginya, sehingga akhirnya ia em-em ngalami kesulitan. Tetapi ada satu hal kelebihan orang itu. Ia lebih tua dari maisa semu. Ia pun ternyata em-em miliki pengalaman iang luas bertualang di dunia kekerasan. Karena itu berdasarkan atas pengalamannya, maka ia masih dapat bertahan lebih lama. Bahkan sekali-sekali ia masih juga mampu em-em buat tipuan-tipuan sehingga maisa semu kadang-kadang terkejut karenanya. Meskipun demikian, ketangkasan maisa semu em-em-em buat lawannya kadang-kadang harus berloncatan mundur. Kaki maisa semu seakan-akan menggapai-gapai tubuhnya kemanapun ia menghindar. Sementara itu, kedua tangannya dengan rapat em melindungi tubuhnya dari serangan-serangan lawannya yang dengan tiba-tiba menerpanya. Demikianlah, perkelahian itu em menjadi semakin seru. Pada saat-saat ia anggawat, maka serangan-serangan maisa semu sempat masuk em-em nebis pertahanan lawannya. Ketika lawannya em-em ngayunkan tangannya ke arah kening maisa semu, maka maisa semu dengan cepat em rendah. Demikian tangan lawannya itu terayun, maka dengan cepat kaki maisa semu yang em-em miringkan tubuhnya itu terjulur langsung mengenai bagian bawah ketiak lawannya. Lawannya itu terdorong surut. Tetapi dengan berputar satu lingkaran dan sedikit merendah, ia pun segera em-em persiapkan diri. Ketika kemudian maisa semu meloncat em-em burunya, maka maisa semu justru terkejut. Lawannya itu sempat bergeser selangkah ke samping. Namun kemudian ia meloncat maju dengan tangan kawannya yang terjulur lurus. Untunglah bahwa maisa semu sempat em-em miringkan kepalanya, sehingga yang dikenai serangan lawannya itu hanyalah daun telinganya. Meskipun demikian rasa-rasanya daun telinganya itu menjadi panas. Bukan saja karena sengatan rasa sakit. Tetapi juga kemarahan ia yang menerpa jantungnya. Karena itu, maka maisa semu menjadi sempat garang pula. Jika semula ia masih menghormati lawannya yang umurnya lebih tua daripadanya, maka kemudian maisa semu seakan-akan telah em melupakannya. Anak muda itu telah mengerahkan tenaga dalamnya sejauh tingkat kemampuannya. Namun demikian, tenaga maisa semu itu seakan-akan telah menjadi berlipat. Dengan demikian, maka serangan-serangan maisa semu menjadi semakin kuat dan semakin keras, sehingga dengan demikian, maka lawannya itu menjadi semakin em-em ngalami kesulitan. Pemilik kede itu mulai menjadi gelisah. Anak itu ternyata bukan anak muda kebanyakan. Ia em-em miliki kelebihan dari bukan saja anak-anak muda sebaikannya. Tetapi orang-orang yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Sebenarnya lah bahwa maisa semu semakin lama semakin menguasai lawannya. Serangan Serangannya menjadi semakin cepat dan semakin keras. Bahkan semakin banyak serangan-serangannya yang mampu menyusup dan menguak pertahanan lawannya. Dengan demikian, maka keadaan orang itu menjadi semakin sulit sementara maisa semu sudah terlanjur menjadi marah. Ketika serangan kakinya em-em ngenai lembung lawannya, maka lawannya itu telah terdorong beberapa langkah surut. Namun maisa semu masih em-em burunya. Serangan berikutnya dilontarkannya dengan kakinya pula. Sambil em-em iringkan tubuhnya, maka serangannya datang meluncur dengan derasnya. Orang itu tidak sempat menghindar. Serangan kaki itu ternyata tepat hinggap di dadanya. Ternyata serangan itu telah em-em ngakhiri perlawanan orang itu. Ia terdorong dengan derasnya dan tidak lagi mampu em-em pertahankan keseimbangannya. Orang itu pun kemudian telah jatuh terlentang. Demikian kerasnya sehingga tulang punggungnya serasa akan patah. Ketika orang itu berusaha untuk bangkit, maka ia hanya dapat meni-aringai menahan sakit. Bahkan KM Udian terdengar ia mengerang kesakitan. Sementara itu, pemilik kedai itu pun menjadi gelisah. Mahisa Murti yang tidak terlibat dalam perkelahian itu telah berdiri di dekat pemilik kedai itu. Dengan nada dalam ia berdesis kisana. Apakah kau akan em-em bantunya? Kau lihat, tidak ada yang dapat melawan adikku itu. Tetapi jika kau ingin, maka kau dapat melakukan. Atau kau akan em mencobai aku sebagaimana pesannya tadi? Bukankah kau tadi dipesan untuk mengawasi aku? Pemilik kedai itu berdiri termangu-mangu. Namun ketika Mahisa Murti menggeram, maka ia mulai menjadi gemetar. Aku em-em miliki kemampuan berlipat dari adikku itu. Nah, jika kau ingin mencobanya, em arilah. Aku akan mengajarimu agar kau sekali-sekali mau mendengarkan pendapat orang lain. Tetapi pemilik kedai itu justru berkata dengan suara bergetar kisana. Kami mohon maaf. Jangan sakiti kami. Tetapi kawan-kawanmu sudah terlanjur kesakitan desisma Hisamurti supaya adil, maka kau pun harus disakiti. Ampun. Aku mohon ampun kisana. Aku tidak akan mengulangi kesalahan ini. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Sementara itu, Mahisa Amping berdiri bertolak pinggang. Ternyata ia berkelahi dengan salah seorang anak muda yang em abuk itu. Namun tidak terlalu lama, karena anak muda itu dengan mudah didorongnya jatuh. Bahkan beberapa kali. Mahisa SMU pun masih berdiri termangu-em-mangu. Namun kemudian katanya kisana. Marilah. Aku ingin berbicara dengan kau dan kawanmu itu. Pemilik kedai itu termangu-em-mangu sejenak. Ketika ia melihat di sekitarnya, ternyata masih ada beberapa orang yang berdiri di halaman kedainya itu. Justru bukan orang-orang yang semula ada di kedai itu. Mereka datang ketika mereka mendengar telah terjadi perkelahian di halaman kedai itu antara beberapa orang lewat yang sempat singgah dan dianggap mengganggu ketenangan orang-orang yang sering ribut di kedai itu karena mabuk. Mahisa SMU pun kemudian melangkah mendekati lawannya. Ya, punggungnya serasa patah itu. Katanya bangkit dan dengar kata-kata kakakku. Punggungku sakit sekali desis orang itu. Kau mau bangkit atau aku patahkan kakim ugeram? Mahisa SMU sambil menangkap pergelangan kaki orang itu. Jangan. Jangan em minta orang itu. Jika demikian, cepat bangkit, sebelum aku kehabisan kesabaran, bentak Mahisa SMU. Dengan susah payah sambil em ini eringai kesakitan orang itu mencoba untuk bangkit. Betapapun sakitnya, namun ia tidak ingin kakinya dipilih oleh anak muda itu sehingga patah. Sementara itu Mahisa Amping sambil bertolak pinggang em em bentak anak muda yang mabuk itu bangun. Dengar kakakku berbicara. Kau dan kawan-kawanmu harus merangkak mendekat dan mendengarkan kata-katanya. Tanda petik. Tetapi Mahisa Murtilah yang KM Udian em em manggilnya. Demikian Mahisa Amping mendekat, Mahisa Murti pun berkata mereka sedang mabuk. Sulit untuk mengerti kata-katamu. Mahisa Amping termangu-mangu sejenak. Namun kemudian dua orang di antara anak-anak M Udian em abuk itu telah muntah-muntah di halaman itu. Mahisa Amping em memalingkan wajahnya sambil berdesis mereka harus dihukum. Bukan kita yang akan menghukumnya, jawab Mahisa Murti. Siapa bertanya Mahisa Damping. Kita akan berbicara dengan pemilik kedai itu desis Mahisa Murti. Mahisa Amping justru termangu-mangu. Namun ia tidak menjawab lagi. Orang yang kesakitan punggungnya dan pemilik kedai itu pun kemudian berdiri dengan wajah pucat di hadapan Mahisa Murti. Sementara beberapa orang datang dari rumah-rumah yang tidak terlalu jauh dari kedai itu, serta beberapa orang yang masih berada di pasar di sebelah. Sebelum Mahisa Murti bertanya kepada kedua orang itu, Mahisa Murti justru bertanya kepada orang-orang yang berkerumun. Nah, apakah kata kalian tentang kedai ini? Seorang yang rambutnya sudah mulai ubanan em langkah maju mendekat sambil berkata apakah maksud anggar sebenarnya? Apakah yang anggar maksud tentang anak-anak muda yang sering bermabuk em abukan di kedai ini? Ya jawab Mahisa Murti apakah tidak ada akibat bagi para penghuni rumah di sekitar tempat ini atau mereka yang masih berada di pasar itu? Orang yang berambut ubanan itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya sebenarnya lah bahwa sudah agak lama kami ingin berbicara tentang hal itu. Tetapi pemilik kedai ini agaknya tidak senang em mendengarkan pendapat kami. Tidak sahut pemilik kedai itu dengan serta merta. Bukan maksudku. Tetapi selama ini em emang tidak ada orang yang em em beri aku petunjuk. Kau jangan mengada ada bentak Mahisa Murti kaetika aku menyatakan pendapatku, kau langsung menjadi em marah. Kau panasihati anak-anak muda itu, sehingga em mereka menyerang kami. Tetapi, bukan maksudku menolak pendapatmu mengerjawab pemilik kedai itu. Ingat, aku dapat berbuat apa saja terhadapmu. Aku dapat em memukulmu sampai kepalamu menjadi retak. Kau lihat, bahwa orang-orang yang datang sekarang tidak semuanya akan em em bantumu. Tetapi aku mau em mendengarnya orang itu mulai em menjadi gagap. Ketika Mahisa Murti em em mandanginya dengan wajah yang bersungguh-sungguh orang itu berkata dengan suara yang menjadi gemetar lagi. Ya, ya, aku akan mendengarnya. Sementara itu Mahisa Murti bertanya kepada orang yang rambutnya mulai beruban itu bagaimana pendapat kalian? Anak-anak muda yang mabuk itu kadang-kadang em memang mengganggu, jawab orang itu bahkan tidak mengenal waktu. Mahisa Murti em em ngangguk-angguk kecil. Sementara seorang perempuan berkata anakku mulai em inum tuak juga. Mahisa Murti em em mandangi pemilik kedai itu dengan tajamnya. Sementara itu pemilik kedai itu menjadi semakin cemas. Orang-orang yang biasanya berdiam diri dan tidak berani em em nyatakan sikap niya itu, telah mulai em mengungkapkan perasaan mereka. Seorang demi seorang akan terpancing untuk menyatakan pendapatnya. Sebenarnya bahwa orang-orang yang tinggal di sekitar kedai itu serta orang-orang yang terbiasa berada di pasar, ternyata sependapat bahwa kedai yang em em ni ediakan tuak itu kurang bijaksana. Apalagi pendapat beberapa orang perempuan yang anaknya sudah mulai dipengaruhi oleh tuak. Mahisa Murti pun mengangguk-angguk sambil berkata kepada pemilik kedai itu nah, kau dengar pendapat em mereka. Mereka sebenarnya berkeberatan. Tetapi aku tidak tahu kenapa mereka selama ini hanya berdiam diri saja. Mungkin karena kau em em miliki seorang upahan yang berilmu sebagaimana orang yang ternyata tidak dapat mengalahkah adikku itu. Tetapi orang itu tiba-tiba saja menyahut meskipun em masih harus menyeringai menahan sakit aku bukan orang upahan. Oh Mahisa Murti berpaling kepadanya jadi kenapa kau pertaruhkan dirimu untuk em em belanya? Jika kau em menerima upah untuk pekerjaan itu, maka namanya kau orang upahan, karena upah itulah yang menentukan apakah kau akan melakukan pekerjaan itu atau bukan. Tetapi aku bukan orang upahan jawab orang itu. Jadi kenapa desak Mahisa Murti? Orang itu justru menjadi ragu-ragu. Tetapi pemilik kedai. Itulah yang kemudian menjawab orang itulah yang em em berikan tuak kepadaku. Semakin banyak anak-anak yang em inum, maka semakin banyak pula tuaknya laku. Mahisa Murti berdesah perlahan. Katanya jika demikian, maka kalian berdualah yang bertanggung jawab jika semakin banyak anak-anak muda yang menjadi terbiasa em inum tuak. Mereka akan menjadi ketagihan. Bahkan semakin lama mereka em inum semakin banyak. Tuak kalian em emang menjadi semakin laris. Tetapi apakah kalian berpikir tentang akibatnya yang dapat terjadi atas anak-anak muda itu? Lihat apa yang telah mereka kerjakan sejak pagi sampai sesiang ini. Duduk-duduk, minum tuak, mabuk kemudian muntah-muntah dan tidur atau em mengganggu orang lain. Sementara itu anak-anak muda yang lain sedang sibuk bekerja keras untuk em em bentuk masa depan mereka. Pemilik kedai dan orang yang kesakitan di punggungnya itu tidak menjawab. Namun Mah Isamurti pun berkata terus nah, sekarang terserah orang-orang yang tinggal di sekitar kedai ini. Kalian harus mendengarkan pendapat mereka. Aku sendiri em emang sering lewat jalan ini. Aku sudah em melihat orang keluar masuk kedai ini, termasuk anak-anak muda. Tetapi baru sekarang kami sempat singgah di sini dan em ingyaksikan apa yang ada di dalam kedai ini. Pemilik kedai dan orang yang kesakitan punggungnya itu hanya menundukkan kepala em mereka saja. Tetapi mereka sama sekali tidak menjawab. Dalam pada itu, Mah Isamurti masih berkata kepada orang-orang yang mengerumuninya di sana. Selanjutnya terserah kepada kalian. Jika kalian em emang menentang, maka sebaiknya kalian berbicara berterus terang kepada pemilik kedai. Sementara itu, kalian jangan tergesa-gesa em em bebankan semua kesalahan kepada anak-anak muda itu. Mereka harus mendapat bimbingan dan petunjuk bahwa apa yang mereka lakukan bukan jalan terbaik bagi kehidupan mereka kelak. Seorang yang berambut ubanan itu berkata kami em memang em memerlukan satu saat yang mengejutkan seperti ini. Dengan demikian, em ak anak-anak itu akan em melihat kenyataan yang mereka hadapi. Mereka semua sama sekali tidak menghargai apa yang telah ditentukan oleh banyak orang serta pemisahan anggapan atas yang baik dan yang buruk. Pemilik kedai dan orang yang punggungnya bagai patah itu semakin menunduk. Kemudian seorang pun berkata lantang kita akan em menutup kedai itu, nanti kalian pergi, maka kami masih bertekat-teki, apakah akan ada perubahan yang terjadi di kedai ini. Bahkan mungkin kami, yang tentu akan dapat. Dikenali oleh pemilik kedai dan pembuat tuat itu, akan diancam oleh bahaya yang tidak akan dapat kami ilahkan. Jangan takut berkata Mah Isamurti hal itu tidak akan terjadi. Setelah aku mengetahui keadaan ini, maka tempat ini akan selalu diawasi oleh para prajurit Singasari. Prajurit Singasari? Bukankah Singasari masih jauh bertanya orang bertubuh kecil itu? Ya, Singasari em memang masih jauh. Tetapi prajurit itu akan datang dan menghubungi bebahu kabuyutan yang em em bawahi tempat ini. Para prajurit itu akan dapat em em bicarakan persoalan kedai ini dengan kibuyut dan para bebahunya, sehingga pengawasan sehari-hari kedai ini ada di tangan mereka. Bagus berkata orang bertubuh kecil itu. Agaknya ia em em miliki keberanian untuk berbicara lebih terbuka dari kawan-kawannya em meskipun tubuhnya kecil. Kemudian ia pun berkata pula sebaiknya para prajurit itu em emang berbicara dengan kibuyut. Jika mereka hanya berbicara dengan kibukkel, maka tidak akan ada artinya lagi. Kenapa bertanya Mah Isamurti? Kita di sini semuanya tahu, apa yang dilakukan oleh kibukkel. Tetapi tidak seorang pun di antara kami yang berani berbicara. Kami pun tidak tahu dengan siapa kami harus berbicara. Apa bertanya Mah Isamurti? Pemilik kedai dan pembuat tuak itu em em miliki ilmu dan kemampuan. Sedangkan kibukkel em em punyai kekuasaan yang juga bersandar pada kekuatan beberapa orang bebahunya. Sementara itu tuak menghasilkan uang. Nah, tetapi seorang yeang lain berteriak bakar saja gubuk yang telah menyesatkan itu. Dua adikku mulutnya telah mulai berbau tuak. Kelakuannya sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Mereka juga sering berada di kedai ini. Sementara itu, MAK Mah Isamurti pun berkata baiklah. Kami serahkan pemilik kaedai itu kepada kalian, apapun yang akan kalian lakukan. Namun satu hal yang perlu aku pesankan, kalian harus memperlakukan mereka sebagaimana kalian em em perlakukan sesama, karena mereka juga em em punya perasaan serta nalar budi. Kami akan menghukum mereka teriak di seseorang. Itu tidak perlu jawab Mah Isamurti T.E. Tapi kalian harus yakin, bahwa di kedai ini tidak akan dijual tuat. Pemilik kedai itu termangu em mangu. Namun kemudian Mah Isamurti berkata, Sekali lagi aku akan sering lewat jalan ini. Karena itu, maka kalian harus melakukan apa yang seharusnya kalian lakukan menurut pertimbangan nalar budi kalian. Meskipun sekali lagi aku peringatkan, mereka harus diperlakukan sebagaimana kita em em perlakukan diri sendiri. Demikianlah, maka Mah Isamurti pun kemudian berkata, Aku mengerti. Sekarang akan melanjutkan perjalanan. Jika terjadi sesuatu, maka aku akan cepat mengerti. Orang-orang yang berkerumun itu pun mengangguk-angguk. Ketika seorang yang bertubuh kecil meniruak kawan-kawannya dan kemudian berdiri di paling depan, Mah Isamurti pun bertanya ada yang akan kau katakan? Ya jawab orang itu selama ini di antara kami em memang tidak ada yang berani berbuat sesuatu. Pemilik kedai dan orang yang em em buat tuat itu adalah orang-orang yang ditakuti. Mereka dapat berbuat apa saja terhadap kami. Jika uang itulah pusar dari persoalan yang sebenarnya kami hadapi di sini, sehingga Ki Bekel pun tidak bermiat untuk em menghentikan penjualan tuat di kedai ini. Mah Isamurti mengangguk-angguk. Katanya aku mengerti sekarang apa yang terjadi di sini. Baiklah. Aku berjanji, bahwa petugas dari Singasari akan menghubungi Ki Buyut. Tanda petik. Orang bertubuh kecil itu mengangguk-angguka. Namun di wajah beberapa orang Mah Isamurti M. Asih M. melihat keragu-raguan. Karena itu Mah Isamurti pun berkata kalian tidak usah takut atau ragu-ragu menghadapi persoalan ini. Tetapi juga tidak usah bertindak berlebihan sebagaimana dikatakan oleh beberapa orang untuk menghukum pemilik kedai itu dan pembuat tuat itu. Biarlah Ki Buyut menangani hal ini. Sebenarnya kami tidak takut terhadap kedua orang itu berkata seorang yang bertubuh kekar bahkan kami siap menghukumnya beramai-ramai. Jika selama ini kami hanya berdiam diri, karena kami emang-emang menghormati sikap Ki Bekel. Tetapi tentu ada batas-batas tertentu. Yang kalian lakukan adalah semacam awal dari langkah-langkah baik yang dapat dilakukan di sini. Mah Isamurti mengangguk-angguk. Namun sebelum pembicaraan berkepanjangan, maka orang-orang itu tertegun. Orang yang siap untuk menghukum itu pun terdiam pula. Beberapa orang telah mendatangi tempat itu. Orang itulah yang disebut Ki Bekel. Apa yang terjadi di sini? Seseorang telah melaporkan bahwa ada orang yang berusaha mengacaukan ketenangan di tempat ini, berkata Ki Bekel yang datang diiringi oleh beberapa orang bebahu yang emang-emang sering menakut-nakuti orang-orang padukuhan yang cukup besar itu. Mah Isamurti lah Yeang kemudian melangkah em aju sambil menjawab lantang akulah orangnya. Bukankah kau Bekel yang berkuasa di padukuhan ini? Ya, aku penguasa padukuhan ini. Jawab Ki Bekel. Bagus berkata Mah Isamurti aku pesan kepadamu, awasi kedai ini. Di kedai ini tidak boleh lagi dijual tua Yeang dapat meracuni anak-anak muda. Bahkan mereka dalam keadaan mabuk telah mengganggu ketenangan padukuhan ini. Tanda petik. Siapa kau bertanya Ki Bekel? Siapapun aku, itu tidak penting. Tetapi dengar keteranganku. Orang-orang Yeang berkerumun ini sependapat, bahwa tidak sepantas nih adik kedai ini dijual tua, karena anak-anak mereka mulai dijalari penyakit em inuman itu. Tetapi selama ini kau tidak berbuat apa-apa untuk menjegahnya. Tanda petik. Setan kau geram Ki Bekel kau berbicara dengan aku, Ki Bekel yang berkuasa di padukuhan ini. Tanda petik. Aku tidak peduli. Orang-orang di sekitar kedai ini sudah mulai bangkit. Mereka tidak lagi dibayangi oleh ketakutan. Bahkan mereka sudah siap untuk bertindak, menghukum pemilik kedai dan penjual tuak itu. Tetapi itu bukan wawenang mereka. Tetapi wawenangmu. Tanda petik. Kau jangan mengigau seperti itu. Ingat, di sini aku em em punya wawenang sepenuhnya. Aku dapat bertindak atasmu berkata Ki Bekel. Tetapi Mah Isamurti seakan-akan tidak mendengarnya. Bahkan ia berkata akan datang petugas dari Singasari untuk menata pergaulan hidup di padukuhan ini. Tetapi Ki Bekel yang marah itu em menjawab lantang omong kosong. Aku tidak percaya kepada kata-katamu itu. Aku tidak akan em em aksamu untuk percaya. Tetapi pada saatnya petugas dari Singasari itu akan datang bersama sekelompok prajurit. Jika kau keras kepala, maka kau akan ditangkap. Aku tidak menunggu prajurit dari Singasari. Akulah yang akan menangkapmu sekarang. Teriaki Bekel. Pemilik kedai dan orang yang ternyata pembuat tuak yang sudah menjadi ketakutan, tiba-tiba telah menengadahkan kepalanya lagi. Sebaliknya orang yang telah berteriak untuk menghukum pemilik kedai dan pembuat tuak itu menjadi ragu-ragu. Bagaimanapun juga, Ki Bekel adalah seorang yang berilmu.